Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alcemi God. Selamat mendengarkan. Bab 1371, Ketegangan Peta. Chance yang berubah menjadi serangga terbang kecil lagi. Belum ada yang memasuki celah. Kelompok orang muda dan berkuasa yang datang ke sini tampaknya menjadi lebih baik. Mereka tidak segera masuk, tetapi bertarung di sini. Tampaknya banyak kekuatan telah bersatu untuk menghadapi Putri Phoenix. Saya khawatir Putri Phoenix tidak dapat memasuki celah itu, kata Longsuei. Chance yang memandangi pegunungan tinggi di kedua sisi celah. Terlalu tinggi untuk mencapai puncaknya. Jika ingin mendaki ke puncak gunung ini pasti tidak akan mudah, karena banyak juga yang tebal. Kabut putih di atas dan kabut putih mengandung racun. Lihat ke atas, kata Longsuei. Chance yang segera melihat ke langit di atas Putri Phoenix, dan angin topan muncul. Terlebih lagi, Putri Phoenix sepertinya terkunci saat ini, sehingga sulit untuk meninggalkan suatu area. Meskipun Hifeng kuat, dia takut dengan sepasang api. Cincin di tangannya. Jangan berani mendekat. Itu adalah segel naga langit. Ini digunakan oleh klan naga kekaisaran. Itu dua lawan satu. Ini bukan dua lawan satu. Ini tentang persiapan untuk menyerang Putri Phoenix secara berkelompok. Lihatlah pria-pria muda dan kuat dari pasukan lain. Mereka semua siap bergerak, kata Sui. Chance yang memandang lebih dari sepuluh pria dan beberapa wanita di depan celah. Mereka telah menggunakan pedang peri dan senjata ajaib. Mereka semua bersama-sama dan tentu saja mereka akan bekerja sama untuk membasmi musuh yang kuat. Raungan naga datang dan naga raksasa berubah menjadi kabut turun dari langit. Segil naga turun dan mengenai Putri Phoenix secara langsung. Putri Phoenix yang terkunci dipukul dengan keras dan dia bereaksi tepat waktu dan lengannya berubah menjadi api besar. Sayap menggunakan sayap Phoenix yang menyala menahan beberapa kerusakan, tapi dia mengeluarkan seteguk kecil darah. Ayo, teriak seorang wanita. Dilihat dari karakteristik kinya, dia pasti berasal dari kerajaan surgawi angin ilahi, yaitu keluarga Feng dari keluarga Tong Tian. Saat dia berteriak, sekelompok pemuda kuat memegang pedang peri dan bergegas menuju Putri Phoenix. Bantu dia, dia telah membantumu sebelumnya. Long Sui berkata, dia tidak tahan dengan perilaku tercelah seperti menindas beberapa orang. Saya tahu, saya sedang menunggu kesempatan. Chen siang sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Jika dia dikepung oleh sekelompok pemuda kuat itu, akan sulit baginya untuk mengatasinya. Putri Phoenix sangat marah saat ini. Jika dia bertarung sendirian, dia pasti akan menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh kaisar naga klan menggunakan segel naga langit. Dan sekarang ada lebih dari selusin anak muda. Orang-orang kuat dari kekuatan lain bergegas ke arahnya, menghalangi jalan keluarnya, dan tampaknya mencoba membunuhnya. Klan naga kekaisaran dan raja baru Hipeking berselisih satu sama lain. Sekarang wajar jika Putri Phoenix dikepung. Dia adalah burung Phoenix, dan seluruh tubuhnya sangat berharga. Bahkan naga suci dari naga kekaisaran klan tidak bisa dibandingkan dengan itu, karena darah Phoenix miliknya, yang dapat menuju nirwana dan kelahiran kembali, sangat berharga. Dikatakan bahwa selama sedikit dimasukkan, ia dapat memiliki kekuatan kelahiran kembali yang cepat. Putri Phoenix sangat kuat. Menghadapi serangan dan pengepungan begitu banyak orang, meskipun dia terluka parah, dia masih bisa bertahan. Menantang amukan api, dia mengendalikan cincin ganda di tangannya untuk menyerang pria muda dan kuat di sekitarnya. Chance yang diam-diam telah tiba di dekat Putri Phoenix. Dia sekarang hanya berjarak seratus kaki dari Putri Phoenix. Dia telah mendekat sedikit demi sedikit meskipun ada gelombang udara yang pecah dalam pertempuran dramatis, dan dia belum ditemukan. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu semuanya berasal dari keluarga terkenal. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu, teriak Putri Phoenix dengan marah. Saat ini, dia dipenuhi memar. Jika bukan karena dukungan darah Phoenix-nya, yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia pasti sudah terluka. Dia mungkin sudah lama dijatuhkan. Jalan ini tidak bisa membiarkan siapapun di luar aliansi kita untuk masuk. Kamu berasal dari klan bulu kekaisaran. Kamu pernah mencegah ayahku naik tahta. Inilah yang kamu, klan bulu kekaisaran, minta. Ketika Hifeng berbicara, anggota klan naga kerajaan menggunakan segel naga langit lagi, dan itu juga merupakan serangan mendadak dari hukuman naga kilat. Putri Phoenix yang terluka parah tiba-tiba di sambar petir. Dia menjerit, seluruh tubuhnya mati rasa dan nyeri, dan kekuatan di tubuhnya tidak dapat digunakan untuk beberapa saat, dan dia jatuh dari udara. Aku ingin pil poinismu. Hifeng tertawa liar, menukik turun dari udara, mengejar Putri Phoenix yang jatuh, dan menikam Putri Phoenix dengan pedang peri di tangannya. Tepat ketika Putri Phoenix putus asa, dia tiba-tiba melihat wajah tawa Hifeng tiba-tiba mengeras, dan kemudian lampu hijau muncul. Dia hanya melihat busur hijau yang indah disertai dengan raungan naga bernada tinggi, dan lengan yang memegang pedang itu adalah Hifeng. Juga terputus saat ini. Pisau Pembunuh Setan Azur Dragon Meskipun Chen Xiang dengan cepat menghunus dan mencabut pedangnya, siapapun dapat menangkap pedang naga hijau yang perkasa, dan aura yang kuat dan mendominasi membuat orang segera mengenali pedang ini. Chen Xiang tiba-tiba muncul, memotong lengan Hifeng, dan mengambil lengan dan pedang perinya. Ini bukan pertama kalinya lengan Hifeng dipotong dan pedang diambil darinya. Ini adalah kedua kalinya. Sebelumnya juga dilakukan oleh Chen Xiang, tetapi dia tidak tahu itu adalah Chen Xiang. Chen Xiang memotong lengan Hifeng, melakukan perjalanan ke bawah angkasa, memeluk tubuh halus Putri Phoenix, menyusut, dan melakukan perjalanan melalui ruang, memasuki celah dalam beberapa detik. Setelah memasuki celah, dia kehilangannya lagi gunakan beberapa es penghancur pil untuk membekukan jalan. Kemudian Long Shui juga muncul dan meledakkan kedua sisi celah di belakang Chen Xiang, mereka ingin memblokir jalan. Chen Xiang berlari sangat cepat di celah tersebut, dan Long Shui mampu melepaskan kekuatan magis yang kuat di dalam cincin Yowyao, menyebabkan kedua dinding bergetar hebat dan merobohkan sejumlah besar batu. Putri Phoenix pingsan saat melihat Chen Xiang tiba-tiba muncul, saat ini, Chen Xiang masih memeluknya dan berlari liar di celah. Tiga hari tiga malam telah berlalu. Chen Xiang aman di celah ini, dan Long Shui bertanggung jawab untuk memblokir jalan di sepanjang jalan. Adapun cara keluar di masa depan, itu masalah masa depan. Sekarang dia punya untuk memastikan dia tidak dikejar. Yang paling penting adalah karena dia telah mengungkap identitasnya, dan ada orang kuat seperti Kaisar Naga di belakangnya, dia harus lebih berhati-hati. Putri Phoenix terluka parah, tetapi Chen Xiang tidak mengkhawatirkannya. Kemampuan pemulihannya jauh lebih baik daripada Jimmy Isian. Dalam tiga hari terakhir, dia memperhatikan bahwa luka dalam dirinya telah banyak pulih. Kita belum bisa berhenti, ini akan memakan waktu setidaknya sepuluh hari. Meskipun Kaisar Naga dan gengnya bertarung dengan binatang buas kuno itu, kekuatan Hi Feng dan yang lainnya tidak bisa diremehkan. Mungkin mereka bisa membuka jalan keluar, kata Long Shui. Chen Xiang telah berlari di celah ini selama dua hari. Di dalamnya sangat gelap. Ada dinding batu setinggi ribuan kaki di kedua sisinya, sehingga sulit untuk turun. Apalagi ada kabut putih tebal di atasnya. Ada pertigaan jalan, yang paling kiri. Kata Sumeyao. Dia sudah hafal petanya dan mengikuti rute di atas. Kalau begitu aku tidak akan memblokir jalan. Long Shui juga berhenti memblokir jalan di belakang, dan ada empat jalan bercabang di sini. Lima hari lagi telah berlalu, dan Chen Xiang telah berlari liar di celah ini selama sepuluh hari. Putri Phoenix juga telah bangun, tetapi dia masih sedikit lemah. Saat ini, Chen Xiang benar-benar berlari bersamanya di punggungnya. Meskipun Chen Xiang berlari sangat cepat, tapi itu sangat mulus, dan tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Dan sebaliknya, dia merasa sedikit nyaman. Terima kasih. Putri Phoenix berbisik di telinga Chen Xiang. Dia lemah, suaranya sangat lembut, dan dia menghirup anggrek. Dia merasakan seseorang meniupkan udara di sebelah telinganya, dan hati Chen Xiang sedikit bergetar. Sama-sama, kamu pernah membantuku sebelumnya, dan sekarang kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Kata Chen Xiang. Ternyata kaulah yang menggunakan tablet batu besar itu untuk mengalahkan Night Demon sebelumnya. Putri Phoenix tiba-tiba mengerti bahwa Chen Xiang memang cukup lemah, tapi dia punya banyak trik, kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Selamatkan dia. Berhenti bicara dan jaga tubuhmu baik-baik, bisik Chen Xiang. Putri Phoenix merespons dengan lembut, lalu meletakkan pipinya di bahu Chen Xiang dan segera tertidur. Jika dia tidak begitu lemah sekarang, Chen Xiang ingin bertanya kepadanya tentang celah ini, karena dia, klan naga kekaisaran, dan orang-orang dari kekuatan besar semuanya tahu tentang tempat ini. Chen Xiang melakukan perjalanan selama beberapa hari dan menemukan bahwa akan ada pertigaan secara berkala. Selalu ada empat pertigaan di sini. Jika bukan karena peta, dia tidak akan tahu mana yang harus dipilih. Pada saat ini, Putri Phoenix terlihat jauh lebih baik dan menjadi sangat energik, tetapi Chen Xiang masih menggendongnya di punggungnya karena luka dalam yang masih sangat serius. Meskipun tidak ada masalah dengan berjalan dan berlari, dia tidak dapat menggunakannya dalam dalam jumlah besar, dan kecepatannya juga dibatasi tidak terlalu cepat. Chen Xiang tidak berani melambat sekarang, dia khawatir kaisar naga akan menyusulnya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Chen Xiang bertanya. Putri Phoenix berkata dengan lembut dengan senyuman di wajahnya. Tidak, kamu tidak bisa berlari cepat sekarang. Bagaimana jika kamu ditangkap oleh kaisar naga? Orang itu sangat membenciku. Jika dia tahu aku di sini, dia akan mengejarnya dengan cara apapun, kata Chen Xiang. Putri Phoenix memang sangat nyaman berbaring telentang ketika Chen Xiang berlari dengan kaki di bawah, seolah-olah sedang menginjak sungai, bergerak maju dengan mantap dan cepat mengikuti arus. Tidak ada yang namanya berlari. Benjolan Berdasarkan perilaku para bajingan itu, kurasa mereka melihat ayahmu dan mengarang kebohongan, mengatakan bahwa aku menculikmu, dan kemudian ayahmu mungkin bekerja dengan kaisar naga untuk membuka jalan. Kata Chen Xiang. Putri Phoenix menghela nafas pelan. Dia sangat menyadari situasi Chen Xiang saat ini. Sebelumnya, ayah Phoenix-nya juga memiliki ide untuk mengambil ide Chen Xiang untuk merampok pedang ajaibnya atau semacamnya. Siapa yang memintamu untuk membunuh pangeran naga suci dan salah satu dari sedikit ramuan abadi dari klan naga suci? Sungguh aneh bahwa kaisar naga tidak membencimu sampai mati. Putri Phoenix berkata, kamu sangat berani. Pangeran naga suci itu? Si idiot telah berpikir untuk membunuhku, dan dia benar-benar memiliki kesempatan sempurna untuk membunuhku, tapi dia meremehkanku, dan aku membunuhnya hanya dalam beberapa pukulan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, apa jika-jika kamu memperlakukanku seperti pangeran naga suci itu, aku akan lebih lembut padamu. Apakah menurutmu aku bajingan seperti itu? Putri Phoenix berkata dengan kesal. Lagi pula, siapa yang tahu, aku harus waspada terhadap semua orang sekarang, jangan sampai aku tidak tahu bagaimana aku akan mati. Chen Xiang memang sedang menjaga Putri Phoenix sekarang, menyerahkan semua ini pada Longsuei. Bagaimana kamu sampai di sini? Dan sepertinya kamu tahu jalan ini. Putri Phoenix juga memiliki pertanyaan seperti itu di benaknya. Aku baru saja hendak bertanya padamu, apakah Royal Beardsmu? Klan bulu kerajaan memiliki peta dengan rute aman yang ditandai di atasnya. Tanya Chen Xiang. Yah, tapi peta itu belum lengkap. Hanya ada sebagian kecil. Itu digabungkan dengan klan naga kekaisaran, kuil api, kuil penekan iblis, dan kekuatan di surga dan alam suci untuk mendapatkan setengah peta lengkap. Dan peta lengkap ini peta telah dicetak di seluruh jalan, tetapi tidak ada rutenya. Kata Putri Phoenix. Itu dia. Apakah kamu ingat rutenya? Gambarkan dan tunjukkan padaku. Kata Chen Xiang. Dia ingin melihat apakah rutenya sama. Setiap kekuatan besar menyimpan potongan kecil peta, menunjuk ke tempatnya. Pasti ada sesuatu yang kuat. Bab 1372 pil darah Phoenix. Putri Phoenix mengeluarkan selembar kertas dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya ke mata Chen Xiang. Chen Xiang hanya melihatnya sekilas dan mampu menghafalnya dengan lengkap. Ini berbeda dengan rute aman yang ditandai di petamu. Aku tidak tahu kemana mereka akan pergi. Bahkan tujuannya pun berbeda. Mungkinkah ada harta karun tersembunyi di tempat yang ditandai di peta peninggalan nenek moyang mereka? Su sekilas Mei Yao mengerti. Lihat itu. Di pertigaan pertama, Chen Xiang mengambil jalur paling kiri, sedangkan yang ada di peta Putri Phoenix adalah jalur paling kanan. Apakah sama dengan milikmu? Putri Phoenix bertanya dan Chen Xiang juga berhenti saat ini. Jika berbeda, mereka tidak akan menyusul karena di mata sekelompok orang itu, jalan yang diambirnya mungkin milik mereka. Cara untuk pergi. Ini berbeda. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Putri Phoenix mengerutkan kening. Lalu apakah jalan yang Anda lalui berbahaya? Apakah Anda melihat adanya bahaya di sepanjang jalan? Kita hanya berada di celah ini dan pada akhirnya kita harus meninggalkan celah ini. Ya, sulit untuk melakukannya. Beritahu di luar. Putri Phoenix khawatir, kedalaman neraka iblis malam sangat menakutkan dan bahkan Raja Abadi bisa dengan mudah mati tanpa bisa dijelaskan, belum lagi kekuatan mereka. Chen Xiang mengembalikan peta itu ke Putri Phoenix dan berkata, saya ingin istirahat sekarang. Saya lalas setelah berlari selama berhari-hari. Nah, apakah Anda memerlukan pil? Saya memilikinya di sini yang dapat membantu Anda pulih lebih baik. Cepatlah. Putri Phoenix mengeluarkan sebuah kotak giok kecil. Jangan minta apa-apa, apalagi yang lain sudah menyerahkannya, jadi Chen Xiang langsung menerimanya. Pil jenis apa ini? Chen Xiang meminum pil yang semerah darah. Dia tidak bisa merasakan energi spiritual yang terkandung di dalam pil tersebut dan tidak tahu berapa tingkatannya. Pil darah Phoenix dipadatkan dengan darah Phoenix dalam jumlah besar, lalu diproses dan diawetkan. Putri Phoenix berkata, ini juga sangat membantu manusia. Makanlah dengan cepat. Ini memang hal yang baik, yang diinginkan Lian Longsueidu untuk mencobanya. Setelah Chen Xiang meminumnya, pil darah Phoenix meleleh di tubuhnya dan segera menyatu dengan garis keturunan naga gioknya, mengalir dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Awalnya dia merasa sangat lelah, tetapi sekarang dia hanya merasa penuh kekuatan. Ini hanya memakan waktu setengah jam. Putri Phoenix, benda ini sangat berharga. Ini tidak hanya memungkinkan orang pulih dengan cepat, tetapi juga tampaknya memungkinkan orang memiliki karakteristik darah Phoenix dalam darah dan tulang mereka di masa depan. Chen Xiang telah menggabungkan naga giok garis keturunan sebelumnya dan mengetahui bahwa ini membutuhkan darah Phoenix dalam jumlah besar, hanya darah yang dapat melakukannya. Bukan apa-apa? Putri Phoenix tersenyum manis? Panggil aku Swaying, ini namaku. Chen Xiang segera berpikir bahwa nama Putri Phoenix sangat mirip dengan Swayi. Putri Phoenix menyalakan api dan matanya melihat ke arah nyala api, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, seolah dia sedang sibuk. Swaying, apa rencanamu setelah lukamu sembuh? Aku tidak bisa membawamu ke tempat itu. Ini sangat penting bagiku. Pasti ada bahaya. Meski kekuatanku tidak sebaik milikmu, kemampuan menyelamatkan nyawamu adalah tidak sebaik milikku, kata Chen Xiang. Aku tahu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menyelamatkanku. Dalam situasi itu, akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Tentu saja Putri Phoenix mengetahui kemampuan menyelamatkan nyawa Chen Xiang. Pada hari itu, dia dikepung oleh Kaisar Naga dan orang kuat lainnya, tidak hanya dia jika mereka bisa melarikan diri dengan selamat, Kaisar Naga dan yang lainnya akan menderita kerugian besar. Aku akan kembali dengan cara yang sama, ayahku pasti akan memasuki celah ini, aku harus bisa bertemu dengannya, Putri Phoenix telah membuat keputusannya. Dia juga meminum salah satu pil darah Phoenix tadi, dia terlihat sangat baik sekarang dan sepertinya hampir pulih. Sekarang sudah malam, mungkin karena retakannya terlalu dalam dan terdapat gunung di kedua sisinya, sehingga suara iblis malam itu tidak bisa sampai ke sini. Suying, bisakah kamu menjadi Kaisar Phoenix dari klan Huangyu di masa depan? Chen Xiang berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Itu masih jauh, ayahku hanya berani memanggilmu dia hanyalah seorang raja. Dia tidak sombong seperti Kaisar Naga. Dia menjadi Kaisar sebelum kekuatannya mencapai tahap itu. Putri Phoenix terkekeh dan berkata, aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih sekali lagi karena telah membantuku. Singkirkan Pangeran Shenglong yang menyebalkan. Jika dia belum mati sekarang dan kekuatannya sama dengan milikku, sesuai dengan karakternya, dia pasti akan menantangku untuk berduel semua sepanjang hari. Chen Xiang mengobrol dengan Putri Phoenix sampai hari itu, dan sekarang dia telah pulih. Kekondisi terbaik. Kita pasti akan bertemu lagi di masa depan, hati-hati. Putri Phoenix mengucapkan selamat tinggal pada Chen Xiang dengan senyuman di wajahnya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Setelah Putri Phoenix pergi, Chen Xiang melanjutkan perjalanannya. Dapat dikatakan bahwa dia untuk sementara aman sekarang, tetapi dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Lagi pula, rutenya ada di peta sudah bertahun-tahun yang lalu, dan dia tidak tahu apakah sekarang masih sama, seperti dulu. Lain kali kamu melihatnya lagi, tanpa malu-malu minta darah Phoenix padanya, ditambah garis keturunan naga giyokmu, itu akan luar biasa. Long Sui berkata, ketika garis keturunanmu matang, itu akan sangat berguna bagiku. Saya tidak tahu di mana puncak pembunuh setan berada. Chen Xiang merasa bahwa dia telah memasuki kedalaman neraka setan malam, dan dia ingin mencari puncak pembunuh setan. Sumeyo dan Bai Yoyo tidak pernah berpikir bahwa jika mereka dapat menemukan master kecil yang tahu cara membuat alkimia di puncak pembunuh iblis, mereka akan segera dapat kembali ke kekuatan puncak sebelumnya, tetapi itu tidak mudah, kekuatan tuan mereka adalah dalam kekacauan di sini. Dia akan terluka parah jika dia masuk ke kota. Bahkan jika Chen Xiang memiliki keterampilan melarikan diri yang hebat, itu tidak akan berguna di sini. Bahkan tuanku pun tidak mengetahui hal ini. Jika dia mengetahuinya sejak awal, dia tidak akan kembali dengan luka serius. Jika kamu ingin menemukan Demon Killing Peak, kamu harus dipimpin oleh seseorang dari Demon Killing Peak, jika tidak jangan bahkan memikirkannya. Sumeyo berkata, sebagian besar orang kuat yang mengaku berasal dari puncak pembunuh iblis belum pernah ke puncak pembunuh iblis, tetapi mereka memang telah menerima warisan dari puncak pembunuh iblis, seperti milikmu tuan, orang tua gila itu, dan kakak perempuan kita. Dilihat dari rute yang tergambar di peta, jalan yang harus dilalui sangat panjang, hampir melintasi pusat neraka iblis malam. Bukankah ini alam binatang suci kuno? Mengapa ini menjadi neraka setan malam? Saya ingin tahu apakah alam kuno binatang suci masih ada dan apakah ada binatang suci di dalamnya. Chen Xiang melihat ke peta. Rute berakhir di ujung titik akhirnya berada di lembah besar. Mungkin tidak lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Sekelompok binatang suci menghilang. Mereka mungkin pergi ke dunia yang lebih tinggi. Bukankah itu binatang api kuno dan naga es? Long Sui berkata, binatang suci ini hilang. Sumber daya dari alam binatang kuno telah habis, jadi tidak ada binatang suci yang lebih kuat yang dapat dilahirkan. Chen Xiang terbang sendirian di sini selama lebih dari 10 hari, dan akhirnya melihat cahaya terang di depannya, dan dia akhirnya meninggalkan celah ini. Dan ini hanyalah rute pendek di peta. Rute ini memungkinkan dia memasuki kedalaman neraka iblis malam dengan aman. Bab 1373 Gunung Perak Chen Xiang berdiri di ujung celah ini, yang merupakan celah di gunung yang tinggi. Saat ini, dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Ketika dia melihat keluar, dia hanya melihat lautan hutan hijau, dan jauh di sana ada pemandangan buram. Gunung Hijau Film Hembusan angin sejuk bertiup, membuatnya merasa bahwa tempat ini bukan lagi neraka iblis malam yang menakutkan dalam legenda, melainkan hutan pegunungan yang indah. Dia mendongak, dan tidak ada kabut tebal yang mengganggu. Dia bisa melihat langit biru, awan putih, dan burung beterbangan. Sepertinya dia tidak berada di neraka yang berbahaya. Saya ingin tahu kemana jalan yang mereka ambil akan menuju. Chen Xiang melihat peta yang diberikan Putri Phoenix kepadanya. Ujung jalan itu jauh dari tempat yang ingin dia tuju. Jika kamu menggunakan tempat ini sebagai tempat persembunyian harta karun, itu bagus sekali, tapi juga akan membunuh banyak orang, kata Sumeyao. Chen Xiang melihat kehutan kuno di bawah. Pohon-pohonnya sangat tinggi. Segera dia menemukan sebuah batu besar di hutan. Batu itu sebesar bukit. Ada lubang di batu itu yang hanya cukup besar untuk satu orang. Untuk masuk. Lubang kecil. Ia dapat melihat bongkahan batu tersebut, namun butuh waktu lama baginya untuk sampai ke sana, karena bongkahan batu tersebut berada jauh di depan, dan ia hanya dapat melihat sebuah titik kecil di sana dari tempatnya berdiri. Naga lubang kecil. Bisakah kamu melihat bahaya di hutan ini? Chen Xiang menggunakan teknik fugue dan dengan cepat berjalan mengitari hutan di bawah. Selain relatif teduh, tidak ada yang aneh tentang itu. Tidak ada bahaya yang ditemukan, tapi sulit untuk mengatakannya. Ini adalah kedalaman neraka iblis malam, kata Long Sui. Meskipun terlihat damai di sini, Chen Xiang tidak akan berpikir bahwa itu aman. Dia berubah menjadi seekor burung dan terbang dengan hati-hati di atas hutan. Tepat ketika dia terbang ke dalam hutan, sekelilingnya tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian ada aura yang sangat jahat ketika dia melihat ke bawah. Dia melihat lautan setan malam kecil yang lebat. Setan malam kecil ini berukuran sangat kecil, hanya sebesar anak kecil, dan mereka memancarkan cahaya biru kehitaman yang samar. Apa yang terjadi? Chen Xiang ngeri. Setan malam kecil di bawah sepertinya berada di sarang lebah. Ada setan malam kecil berdiri di setiap kisi. Setan malam kecil berteriak dengan suara rendah, seperti kucing mengeong di dalam. Tengah malam. Hutan hijau dan subur tadi telah menghilang. Iblis malam yang tak ada habisnya ini membuat hati Chen Xiang merasa berbulu. Ini ternyata adalah sarang iblis malam, dan itu sangat besar. Yang mengejutkannya adalah betapa cepatnya iblis malam ini tumbuh. Dia sekarang tahu bahwa langit biru dan pemandangan indah yang dia lihat sebelumnya semuanya palsu, tapi sekarang kegelapan ini, yang dipenuhi sarang iblis malam muda, adalah nyata. Namun, batu sebesar bukit di depannya itu nyata, yang membuat Chen Xiang semakin yakin dia hanya khawatir ada setan malam kecil di dalam gua. Sungguh formasi hantu yang kuat, bahkan aku tertipu. Formasi hantu yang begitu kuat tidak dapat diatur oleh iblis malam. Pasti ada yang lakukannya dengan sengaja untuk melindungi sarang iblis malam. Siapa itu? Dan siapa itu? Untuk apa? Long Sui berpikir keras. Chen Xiang juga ingin tahu jawabannya, tapi tidak ada yang memberitahunya, tapi dia tahu bahwa The Monkey Linkpik di dalam mungkin tahu sedikit. Dia terus terbang ke depan, dan kemudian dia bisa melihat banyak setan malam kecil memegang bola oval sebesar semangka. Bola oval ini memancarkan cahaya hijau muda dan ditempatkan di kotak heksagonal kosong oleh setan malam kecil. Iblis malam memiliki sayap seperti kelelawar dan terbang sangat cepat. Saat ini mereka seperti lebah pekerja keras, membawa telur iblis malam dalam jumlah besar. Banyak iblis malam muda secara bertahap tumbuh setelah menyerap sejumlah besar energi peri di sini. Chen Xiang dapat melihat banyak iblis malam muda terbang keluar. Mereka jauh lebih kecil daripada iblis malam kecil itu, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tumbuh dewasa dengan ukuran yang sama dengan iblis malam kecil itu, seperti iblis. Beginilah cara iblis malam kecil di tahap akhir keabadian manusia dilahirkan. Chen Xiang sangat ingin tahu tentang berapa banyak telur iblis malam yang lahir. Dia menemukan bahwa tempat dia berada jauh di bawah tanah. Tempat ini setara dengan sarang semut. Sarang Sejumlah besar setan malam kecil dilahirkan setiap saat. Tidak heran ada begitu banyak setan malam kecil di masa lalu. Jika kamu benar-benar mengira tempat ini aman sebelumnya dan kemudian terbang langsung, kamu pasti akan membuat khawatir para iblis malam ini. Mungkin ada raja iblis malam yang tersembunyi di sini dan kemudian kamu akan mendapat masalah. Long Shui tidak bisa membantu tapi rasakan di dalam hatinya saat dia mengatakan ini. F. Amau, ini adalah sarang iblis malam dan Rute di peta sebenarnya bisa membawa orang ke sini. Mungkin Night Demon tidak hanya memiliki sarang ini. Su Meyau berkata, Chen siang tidak memancarkan aura apapun dan dia bersembunyi dengan sangat baik. Setelah mengetahui bahwa ini adalah sarang iblis malam, dia segera menjadi lebih kecil. Saat terbang, dia menemukan ada banyak lubang di atasnya yang seharusnya mengarah ke tanah. Sekarang dia memiliki hal penting yang harus dilakukan. Dia tidak menyelidiki asal-muasal telur setan malam tersebut. Setelah sekian lama terbang perlahan, akhirnya ia sampai di bukit dan masuk ke dalam gua. Kali ini ia menghela nafas lega karena tidak ada iblis malam yang masuk, seolah-olah ada sesuatu yang dibenci iblis malam. Dia memasuki gua yang mengarah ke bawah dan di dalamnya gelap. Menurut peta, ini adalah pintu masuk ke jalur aman bagian kedua yang panjangnya tidak sepanjang bagian pertama. Namun, dia merasa sangat tidak nyaman di lorong bawah tanah ini. Ini semua karena padatnya terowongan di atas. Setan malam membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya ketika peta ini digambar, sudah ada setan malam. Rute aman ini dapat menghindari setan malam itu dengan sangat cerdik. Meskipun ini adalah sarang setan malam, asalkan Anda berada di sana. Hati-hati, beberapa, dan kamu tidak akan bertemu iblis malam yang kuat. Bahkan jika kamu ditemukan di atas sekarang, kamu dapat dengan cepat memasuki bagian ini. Kata Longsuei. Mungkinkah iblis malam ini sudah muncul ketika alam kuno binatang suci masih ada? Jika iblis malam ini ada begitu lama, dengan jumlah mereka, mereka pasti akan berevolusi menjadi iblis malam yang sangat kuat. Mungkin itu sebuah keberadaan yang melampaui Night Stalker. Pada saat ini, Chen Xiang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang neraka setan malam. Awalnya adalah alam kuno binatang suci, tetapi sekarang alam kuno binatang suci tidak ada lagi. Ini adalah neraka setan malam yang lengkap. Ini adalah dunia yang didominasi oleh setan malam. Apa yang membuatnya takut di dalam hatinya adalah bahwa kelahiran iblis malam ini adalah karena sarang iblis malam dilindungi oleh susunan sihir yang kuat yang dibuat oleh orang-orang yang kuat. Bahkan Longsuei tidak dapat melihatnya. Untuk apa itu? Hanya butuh lima hari baginya untuk terbang keluar dari lorong ini, yang menuju ke puncak, jadi setelah dia terbang, dia memastikan bahwa dunia yang dia lihat adalah nyata, dan itu jelas bukan dunia realistis yang pernah dia lihat sebelumnya. Kabut tebal di sini sudah hilang, tapi masih ada lapisan kematian. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan terbang di langit rendah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat gunung raksasa berwarna putih keperakan di kejauhan. Ada banyak perbukitan hijau di sisi gunung, bukit-bukit hijau itu sangat besar, namun tingginya tidak sampai setengah dari gunung perak raksasa itu. Itu puncak pembunuhan iblis. Bayuyo dan Sumeyao berteriak pada saat bersamaan. Bab 1374 membunuh Raja Iblis. Itu adalah gunung berwarna putih keperakan. Bayuyo bergumam, Tuan Muda pernah mengatakan hal ini kepada kami. Dia berkata bahwa jika Anda melihat gunung ini di neraka iblis malam, Jangan berpikir bahwa Anda dapat memasuki puncak pembunuhan iblis dengan pergi ke sana. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan jauh dari kematian. Chen Xiang memandangi gunung besar itu dengan hati-hati. Meskipun jauh darinya, itu tetap memberi orang perasaan suci dan hosyuk. Putih keperakan cahaya yang memancar darinya membuat orang merasa sedih. Yang membuat kagum adalah puncak pembunuh iblis yang misterius. Karakter yang keluar darinya adalah semua orang yang bisa menimbulkan kekacauan di Jiyutian. Tapi sudah lama sekali sejak orang kuat dari The Monkey Linkpik muncul. Saya benar-benar ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, kata Chen Xiang. Jangan pergi, pergi sekarang itu seperti mencari kematian, kata Sumeya Osterius. Ikuti rute yang ada di peta. Jangan menyimpang dari rute itu. Sekarang kamu bisa datang ke sini dengan aman dan bisa melihat The Monkey Linkpik. Ini semua karena petanya. Jangan mengira naik The Monkey Hell bukanlah sesuatu yang istimewa. Suara Bayoyo sangat dingin. Chen Xiang segera melepaskan gagasan itu. Dia benar-benar tidak bisa mengambil risiko sekarang, tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah puncak pembunuh iblis di kejauhan selalu menjaga jarak darinya. Bahkan jika dia terbang pada jarak tertentu, dia selalu merasa bahwa dia bersamanya. Jarak ke puncak pembunuhan iblis tidak berubah sama sekali. Sekarang dia terbang di atas hutan tak bernyawa. Meskipun pepohonan di hutan ini memiliki cabang dan dedaunan yang rimbun, mereka tidak bernyawa dan terlihat abu-abu dan penuh kehidupan. Chen Xiang curiga ini semua karena setan malam jauh di bawah tanah. Sarang. Chen Xiang mengikuti rute yang ditentukan di peta. Sekarang dia menuju ke pintu masuk bagian ketiga dari rute tersebut, jadi di sini tidak sepenuhnya aman dan dia harus berhati-hati. Saat itu siang hari. Sepertinya sudah tengah hari. Tetapi setelah Chen Xiang terbang selama setengah jam, langit tiba-tiba menjadi gelap dan bumi diselimuti kegelapan, tetapi puncak pembunuhan iblis di kejauhan masih mengeluarkan warna keperakan. Cahaya putih, kini tampak lebih suci dan hosyuk. Apa yang terjadi? Chen Xiang merasa ada yang tidak beres, mengatakan bahwa hari sudah gelap dan tidak tertutup awan gelap, tetapi membuat orang merasa matahari tiba-tiba terbenam. Waktu, kekuatan apa yang mengendalikan waktu, menyebabkan tempat ini tiba-tiba berakselerasi dan berada dalam keadaan yang sangat aneh, kata Long Sui terkejut. Begitu hari mulai gelap, apa yang benar-benar membuat Chen Xiang kesal terjadi, yaitu lolongan iblis malam dia harus menutup pendengarannya, kalau tidak dia akan menjadi gila. Sesuatu mendekat? Mendengar pengingat Long Sui, Chen Xiang melihat lampu hijau datang, dan iblis malam tiba-tiba muncul di depannya dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Sepertinya dia ingin berubah menjadi burung. Makan. Chen Xiang segera mengelak dan kemudian mempercepat kecepatannya untuk terbang ke depan, mencoba menyingkirkan iblis malam ini. Itu Daredevil. Dia mengincarmu. Daredevil awalnya mengira dia bisa dengan mudah memakan burung yang muncul di kegelapan, tapi siapa yang tahu kalau burung itu tiba-tiba menghindar dan mempercepat kecepatannya. Melarikan diri membuatnya merasa luar biasa. Meskipun dia sudah memiliki kebijaksanaan yang tinggi, dia tidak pernah menyangka kalau burung ini berubah menjadi manusia. Iblis malam segera mengejarnya, dan dia tidak akan melepaskan mangsa yang datang ke mulutnya, meskipun memakan burung itu tidak akan ada gunanya baginya. Bukankah kamu mengatakan bahwa raja iblis malam semuanya cerdas? Bahkan jika orang ini seperti babi bodoh, dia mengejarku, burung yang rusak, dan dia tidak terlihat seperti orang yang cerdas, umpat chen siang, mempercepat. Terbang dengan kecepatan tinggi, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Ini adalah wilayah iblis malam. Jika dia membuat sedikit suara, ribuan iblis malam akan muncul di sini, dan kemudian akan menjadi lautan malam iblis. Setelah mengejar selama setengah jam, iblis malam juga merasa kesal. Bukankah dia hanya seekor burung kecil yang patah? Namun setelah sekian lama mengejarnya, dia masih belum menelannya. Raja iblis malam menjururkan lidahnya yang panjang dari belakang, mencoba membungkus lidah chen siang di sekelilingnya, lalu menariknya ke dalam mulutnya, siapa yang tahu bahwa chen siang akan selalu bisa mengelak. Iblis malam sialan ini, aku tidak tahan lagi. Tubuh chen siang tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, mengungkapkan wujud aslinya. Ketika dia berubah menjadi wujud aslinya, dia melepaskan cahaya suci penekan iblis yang sangat kuat, yang membuat seluruh tubuh raja iblis malam sakit dan matanya sangat tajam. Setelah chen siang berubah menjadi bentuk aslinya, dia segera mengeluarkan cermin penekan iblis, menuangkan kekuatan suci penekan iblis yang kuat, dan menyinari raja iblis malam dengan cahaya yang tajam. Iblis malam jenis ini memiliki kekuatan yang sangat jahat, dan kekuatan suci penekan iblis sangat mematikan. Dan bagi mereka, chen siang menggunakan cahaya yang dilepaskan oleh cermin penekan iblis untuk menembus beberapa sayap iblis malam. Ada lubang besar, dan kulit di tubuhnya dibakar oleh kekuatan suci penekan iblis hingga keluar asap hitam. Ketika kekuatan suci penekan iblis mengenai benda-benda jahat ini, ia dapat memurnikan dan melelehkannya, jadi kekuatan besar tersebut harus mengunjungi kuil penekan iblis sebelum datang ke sini. Penguntit malam tidak pernah membayangkan bahwa burung yang dikejarnya tiba-tiba berubah menjadi manusia dan melepaskan cahaya yang paling dibencinya, membuatnya lengah. Bagaimanapun, raja iblis malam ini memiliki kekuatan dewa abadi, tetapi ketika dia ingin melawan, dia tiba-tiba melihat segel emas menekannya mengenai dia dalam sekejap mata. Chen siang melepaskan segel suci penekan iblis. Dia ingin segera menangani raja iblis malam. Kata, menekan, dalam segel suci penekan iblis menghantam raja iblis malam dengan keras, membuatnya merasa seperti sedang dibakar oleh api gunung-gunung merah besar menekan ke bawah. Kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. Chen siang tiba-tiba menyingkirkan segel suci penekan setan, mengeluarkan pisau pembunuh setan Azur Dragon, menyuntikkannya dengan kekuatan suci penekan setan, dan menebasnya. Seperti kilat, membelah Night Demon Lord menjadi dua dengan satu serangan. Sejak awal, raja iblis malam tidak bereaksi. Ketika dia ingin melawan, dia diserang oleh artefak suci penekan iblis, menghancurkan kekuatan yang terkondensasi di tubuhnya. Kemudian dia diserang oleh pisau pembunuh iblis naga biru yang tajam. Rangkaian serangan ini sangat cepat dan terhubung dengan baik. Chen siang telah menjadi sangat ahli dalam keterampilan ini dengan kejutan dan kecepatannya, keakuratan dan kekejamannya, bahkan raja iblis malam yang jauh lebih kuat darinya akan dipukuli sampai mati. Setelah membunuh iblis malam, Chen siang segera berubah menjadi seekor burung dan terbang dengan cepat. Pada saat ini, beberapa iblis malam datang, dan bahkan ada sekelompok besar iblis malam. Setelah dia terbang sejenak, dia merasakan aura jahat yang menakutkan. Dia menduga raja iblis malam telah muncul. Aura tersebut membuatnya merasa bahwa raja iblis malam jauh lebih kuat dari raja peri itu. Tempat ini memang berbahaya, raja iblis malam muncul begitu cepat, saya tidak tahu berapa banyak hal seperti itu yang ada di sini. Seru Chen siang, dia tidak ingin bertemu dengan raja iblis malam itu. Sekitar satu jam kemudian, dia sampai di bagian ketiga dari jalur aman, yaitu sungai kecil. Sungainya sangat dalam dan airnya sangat dingin. Dia menyelam ke dalam sungai tanpa berenang, tetapi arus membawanya pergi. Bab 1375, Bayangan Raksasa di Sungai Air sungai sangat bersih, tetapi kurang hidup Chen siang tiba-tiba merasa setan malam itu mungkin takut air, jika tidak sungai tidak akan aman. Di malam hari, Chen siang dapat mendengar jeritan setan malam itu bahkan di dasar sungai, tetapi suaranya tidak terlalu keras. Sungai ini sangat sempit tapi sangat dalam. Kelihatannya tidak seperti sungai biasa. Apa ada yang sengaja menggalinya? Sungai seperti ini sama sekali tidak bisa menumbuhkan binatang besar, jadi tidak perlu khawatir akan ada raksasa, binatang buas di dalamnya. Kata Longsuei, Siapapun yang bisa membuat rute aman seperti itu pasti mengetahui domain binatang suci kuno ini dengan sangat baik, dan dia juga sangat kuat. Ada tanda kaisar dan dipetah, dan kaisar dan adalah sosok legendaris, lebih kuat dari kaisar api bing. Kaisar jauh lebih berkuasa. Jika dia benar-benar menciptakan rute aman ini, itu masuk akal. Chen siang mengikuti aliran air dan merasa kecepatan aliran air terlalu lambat, jadi dia mempercepat dan berenang ke depan karena dia ingin memecahkan misteri peta. Apa sebenarnya yang disembunyikan kaisar alkimia di sana? Apakah ada tripod ilahi di sana? Bagaimana dengan tutupnya? Ada juga peta yang dibuat oleh klan naga kekaisaran, kuil api, dan kuil penekan iblis, kemana akhirnya akan mengarah. Ada apa di sana? Jalur air ini sangat panjang. Menurut peta, lebih panjang dari retakan gunung sebelumnya. Artinya Chen siang akan menghabiskan banyak waktu di sini. Untungnya, kecepatannya di dalam air dapat dipertahankan pada kecepatan yang sama seperti di darat. Kamu masih bisa melihat puncak pembunuh iblis? Chen siang berenang di dasar sungai selama beberapa hari. Ketika dia menjulurkan kepalanya, dia melihat bahwa gunung raksasa berwarna putih keperakan telah berada di arah itu sebagai apakah benda itu mau bergerak bersamanya. Dia bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ada dua jam siang hari di sini dan sepuluh jam malam. Long Sui berkata, jika tidak ada kekuatan kuat yang memanipulasi waktu, ada formasi kuat yang membalikkan yin dan yang. Ini semua untuk memungkinkan iblis malam itu memiliki lebih banyak waktu untuk keluar dan bergerak. Apakah mereka semua iblis malam di sini? Apakah tidak ada binatang buas lain atau semacamnya? Ini adalah wilayah kuno binatang suci, bahkan jika itu bukan lagi wilayah kuno binatang suci. Tapi itu pasti agak mengerikan. Ketika dia memasuki celah sebelumnya, dia menghadapi gelombang binatang yang sangat menakutkan. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu mengapa gelombang binatang itu terjadi. Muncul. Chen siang curiga mungkin seseorang mengendalikan sekelompok besar binatang raksasa untuk mencegah orang lain memasuki kedalaman wilayah binatang suci kuno. Saya tidak tahu berapa banyak dari ratusan ribu orang yang dibawa oleh kekuatan besar itu yang tersisa. Singkatnya, beberapa dari mereka akan mati secara mengenaskan. Lagi pula, jumlah mereka sangat banyak dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Tidak, meskipun ada, tidak mudah untuk menemukannya. Binatang buas di sini mungkin juga menghadapi ancaman iblis malam, jadi mereka jarang keluar. Jika ada, mereka pastilah raja binatang buas. Bahkan raja binatang buas, jika kamu menghadapi beberapa raja iblis malam, kamu mungkin tidak dapat bertahan hidup. Ketika mereka berada di istana abadi binatang sebelumnya, beberapa raja binatang tua berkata bahwa mereka melarikan diri dari sini dan mereka tidak pernah ingin kembali. Lihat ayo, mereka menderita penyiksaan kejam di neraka iblis malam ini. Dalam sekejap mata, Chen siang telah maju terus-menerus selama lebih dari 10 hari di bawah sungai yang panjang ini. Yang membuatnya aneh adalah sungai sekecil itu selalu memiliki air dan tidak tersumbat. Puluhan ribu tahun. Nampaknya seseorang dengan hati-hati melindungi sungai kecil ini. Sepanjang jalan, tiga rute aman semuanya tidak terhalang. Memikirkan kembali saat ini, Chen siang hanya merasa sedikit aneh. Sudahlah, mari kita berdamai sekarang. Chen siang berpikir dalam hati. Di malam hari, iblis malam raja lela. Sejak terakhir kali Chen siang terjerat oleh iblis malam yang usil, dia sekarang akan mencoba menghindari iblis malam itu. Meskipun dia berada di bawah sungai, dia dan Longsuei dapat menggunakan teknik fugue untuk periksa situasi di sekitar sungai. Meskipun dia tidak melihat iblis malam, dia selalu bisa merasakan aura iblis malam di dekatnya, jadi Chen siang jarang keluar dari air di malam hari. Chen siang telah maju ke bawah sungai selama 15 hari. Dilihat dari pengamatannya terhadap daerah sekitarnya, dia akan segera dapat memasuki bagian keempat dari rute aman. Ada total 6 bagian dari rute aman. Dia adalah masih jauh dari ujung peta. Setengah perjalanan menuju ke sana. Setiap kali setelah berjalan di jalur aman, selalu yang paling berbahaya sebelum memasuki pintu masuk jalur aman berikutnya, misalnya, terakhir kali dia hampir membuat khawatir sarang iblis malam dan berkonflik dengan iblis malam, tapi kali ini, dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi, tapi dia harus bersiap menghadapi bahaya kapan saja. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah batu di dasar sungai. Batu ini memiliki tanda melingkar di atasnya, yang berarti dia akan meninggalkan sungai. Bagian ketiga dari rute aman berakhir di sini, dan dia ingin berbelok ke bagian keempat. Dari sini, rute yang aman. Chen siang menunggu sampai siang hari untuk keluar agar dia tidak bertemu dengan iblis malam. Dia telah memutuskan bahwa iblis malam yang kuat pun tidak akan berani muncul di siang hari. Meskipun tidak ada iblis malam di siang hari, di sini tidak sepenuhnya aman. Untuk menghindari menjadi sasaran, Chen siang berubah menjadi serangga terbang kecil dan terbang menuju pintu masuk bagian keempat dari rute aman. Menurut Chen siang, jalur aman bagian keempat ini kurang aman karena bukan berupa celah atau jalur air, melainkan jalan tanah di dalam hutan, namun, hutannya sangat luas, dan area yang luas dapat dilewati. Melalui hutan ini, gunung dan sungai. Untuk sampai ke hutan itu, ia harus menyeberangi sungai besar dan melintasi dua gunung yang tinggi dalam keadaan normal. Hal ini tidak berarti apa-apa baginya, namun di sini rasanya sangat sulit baginya. Meskipun saya tidak tahu apakah hutan itu aman, itu adalah rute yang aman ke sana dan seharusnya tidak ada masalah desak long suai. Dia bermaksud membiarkan Chen siang kembali. Ke bentuk manusia lalu bisa lebih cepat. Di sini, hanya ada dua jam siang hari, jadi Chen siang harus bergegas dan mengambil rute yang aman. Jika tidak, dia akan bertemu iblis malam itu yang akan membuatnya sakit kepala. Dia berubah kembali ke bentuk manusianya, berjalan terseok-seok di tanah, dan berjalan melintasi pegunungan dan hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera melihat sungai besar di depannya. Permukaan sungai sangat tenang, air mengalir perlahan, sepertinya tidak ada bahaya, namun air sungai yang jernih sungguh sangat sepi. Chen siang melompat tinggi di udara, terseret di udara, dan segera dia sampai di tengah sungai ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia tiba-tiba menghirup udara dingin, karena dia melihat dua bayangan bawah air yang besar. Di sungai Dari ukuran sebesar itu dari kelihatannya, itu pasti seekor binatang raksasa di dalam air. Tidak hanya ukurannya yang besar, mereka juga sangat kuat. Saya tidak tahu sudah berapa tahun mereka tinggal di sini. Cepat dan menjauh dari sungai ini, kata Long Sui. Chen siang menelan ludahnya dan mempercepat serta terbang di udara, berusaha menghindari terlalu banyak suara, dia khawatir hal itu akan mengganggu makhluk besar yang bersembunyi di sungai. Sepertinya masih ada binatang buas yang kuat di neraka iblis malam ini. Hanya saja di dalam air, kamu bisa terhindar dari serangan iblis malam. Iblis malam itu sangat takut dengan air dan api. Lain kali kamu menghadapinya, coba gunakan air, betapa mematikannya bagi mereka. Chen siang masih berada di atas sungai saat ini, tetapi dia tidak bisa lagi melihat dua hantu besar di dalam air. Tepat ketika dia menghela nafas lega, permukaannya sungai tiba-tiba naik gelombang. Bab 1376 Gunung Yui Bai. Apakah kamu sudah ditemukan? Chen siang merasa ngeri dan segera berubah menjadi seekor burung kecil dan dengan cepat terbang menuju pantai. Pada saat yang sama, dia terus mengawasi sungai dan menghadapi ombak besar dan serigala raksasa. Kecelakaan. Saya melihat bayangan hitam besar muncul dari sungai dan tiba-tiba melompat ke udara karena benda ini terlalu besar. Seperti gunung megah yang melayang di udara, Chen siang berada di bawah benda ini, hisaya tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, aku hanya bisa melihat sesuatu yang hitam dan bersisik. Apa ini? Kenapa begitu besar? Chen siang bertanya pada Long Sui dengan ngeri. Sepertinya, binatang basal, Long Sui juga ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda sebesar itu dengan matanya sendiri. Benda sebesar ini seperti langit di langit. Chen siang telah melihat macan putih dan itu normal jika Suan Wu muncul di depannya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di neraka setan malam di sini dan ada dua dari mereka dan dia tidak tahu. Seberapa kuat mereka? Sebelum Chen siang dapat melihat dengan jelas penampakan Suan Wu secara keseluruhan, dia tertiup ke pantai oleh angin kencang. Ketika dia berbalik untuk melihat ke sungai, Suan Wu berukuran besar telah menghilang. Dia tidak menemukanmu, tetapi menemukan pria lain. Long Sui berkata dengan tergesa-gesa, lihat ke sana, binatang Suan Wu telah berubah menjadi bentuk manusia dan bertarung dengan orang itu. Apakah binatang Suan Wu ini adalah binatang suci? Apa yang melawannya? Murid Chen siang menyusut dan dia melihat semburan cahaya terang yang berkedip di cakrawala di kejauhan. Saya tidak tahu. Singkatnya, orang itu memiliki kekuatan jahat yang sangat kuat. Dia mungkin iblis malam yang sangat kuat, iblis malam yang bisa muncul di siang hari. Ini hanya dugaan Long Sui, tapi Chen siang merasa bahwa setelah aura di sini, dia juga punya ide ini, aura jahat semacam itu memang sangat mirip dengan iblis malam. Iblis malam hanya bisa muncul di malam hari, dan iblis malam yang muncul di siang hari pasti sangat kuat. Mereka tidak takut dengan sinar matahari, itulah eksistensi yang melampaui Raja Iblis malam. Chen siang tidak berani tinggal di sini lebih lama. Ada binatang Suan Wu di neraka iblis malam ini, dan mereka bahkan lebih kuat dari Raja Abadi. Pada saat ini, dia hanya ingin pergi ke tempat yang ditandai di peta dengan cepat, dan lalu ambil apa yang dia bisa. Dapatkan, cepat pergi dari sini. Sepertinya itu juga sangat berbahaya di siang hari. Jika binatang Suan Wu datang untuk menghadapinya sekarang, akhirnya akan sangat mengkhawatirkan. HMPH, kelompok Kaisar Naga sangat sombong. Jika mereka datang ke sini, aku khawatir mereka tidak akan mampu menghadapi kedua binatang Suan Wu itu, dan iblis malam itu juga sangat kuat. Aku tidak tahu caranya banyak hal seperti itu yang ada di sini. Panjang Kata Sui, melihat binatang Suan Wu dan iblis malam yang kuat, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang neraka iblis malam ini. Sumeyao dan Bayo Yoyo telah mendengar banyak hal tentang neraka iblis malam ketika mereka masih sangat muda, mengatakan betapa kuatnya itu. Pada saat itu, mereka tidak begitu mempercayainya, tetapi sekarang mereka tidak lagi meragukan bahwa neraka iblis malam neraka sumbuh menakutkan. Iblis malam, binatang Suan Wu, puncak pembunuh iblis, berapa banyak keberadaan kuat di sana yang tidak kita ketahui? Tampaknya ada kekuatan yang bertarung di sini, tapi kita tidak mengetahuinya. Long Sui menghela nafas, lebih baik segera pergi. Mungkin setelah kita keluar, kaisar naga dan kelompok orang-orangnya semua akan pergi. Ambil contoh tiga orang super kuat yang baru saja ditemui Chen Siang, bahkan jika kaisar naga dan yang lainnya ada di sini, saya khawatir satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Jika seseorang dengan kekuatan 59 kaisar datang, apakah ada harapan untuk mengalahkan binatang Suan Wu? Tanya Chen Siang. Aku tidak tahu kekuatan spesifik dari 59 kaisar, tapi kaisar alkimia di antara mereka bisa masuk ke sini dan mencari jalan keluar. Dia pasti sangat kuat. Dia seharusnya bisa mengalahkan orang-orang kuat itu sekarang, Sui berpikir sejenak dan menjawab. Chen Siang dengan cepat memanjat dua gunung. Di depannya ada hutan. Semuanya pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Cabang-cabang dan dedaunannya yang subur berwarna hijau dan penuh kehidupan. Tidak penuh kematian seperti hutan yang dia temui sebelumnya. Ini membuatnya merasa aku berada di tempat yang relatif normal. Tepat ketika dia hendak melangkah ke dalam hutan, bayangan putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Melihat ini di sini di siang hari bolong membuatnya bergidik, karena bayangan putih itu sangat cepat dan tidak ditangkap oleh dia dan dia. Long Sui memperhatikan itu-itu berarti bayangan putih memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat. Hei! Chen Siang, yang dalam keadaan linglung, tiba-tiba ditepuk bahunya dan mendengar seseorang menyapanya. Ini membuatnya gemetar hebat dan tiba-tiba berkeringat dingin. Di tempat seperti ini, yang paling dia takuti adalah bertemu dengan orang seperti ini yang bukan manusia atau hantu dan sangat kuat serta tahu cara berbicara. Chen Siang berencana untuk bergegas maju tanpa melihat ke belakang dan bergegas ke dalam hutan, bagaimanapun, itu adalah rute yang aman. Saat dia mengambil dua langkah, dia merasakan pergelangan tangannya dicengkeram oleh sebuah tangan yang kuat. Dia berbalik dan melihat seorang pria paruh bayakekar setinggi 10 kaki berdiri di belakangnya dengan wajah persegi. Dia terlihat sangat galak dan tangguh, serta dapat mengintimidasi orang tanpa membuat ekspresi apapun. Pria paruh bayake ini berpakaian putih, dengan beberapa daun kering menempel di rambut putih panjangnya yang berantakan, dia tampak seperti baru saja berguling-guling di tanah. Kenapa kamu berlari? Apa aku terlihat menakutkan? Lagi pula, kenapa kamu berlari bahkan sebelum kamu melihatku? Saat pria paruh bayake itu berbicara, dia merapikan rambut putihnya yang berantakan dengan tangannya. Dia tampak menakutkan bukan karena dia jelek, tetapi karena wajahnya terlihat sangat galak, seperti tukang daging tua yang akan memotong-motong orang tanpa mengedipkan mata. Apakah kamu manusia atau hantu? Chen siang menarik nafas dalam-dalam untuk sedikit menenangkan diri. Dia tidak merasakan sedikitpun kemarahan pada orang ini, apalagi aura kekuatan. Tentu saja aku manusia. Apakah kamu akan memasuki hutan ini? Pria berambut putih itu tiba-tiba menjadi serius. Dia melirik ke arah hutan kuno yang penuh dengan pohon-pohon raksasa, dan tiba-tiba ada sedikit rasa takut dan sedikit rasa takut. Kesedihan di matanya. Dia melepaskan Chen siang, dan Chen siang tidak melarikan diri. Dia tahu akan sulit baginya untuk melarikan diri. Pria parubaya ini pasti sangat kuat. Dia sudah melihatnya ketika dia menangkapnya sekarang. Yah, apakah ada pertanyaan? Chen siang menjawab dengan hati-hati. Pria parubaya berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, jangan pergi. Selama kamu masuk ke hutan ini, akan sulit untuk keluar. Mengapa? Mengapa? Chen siang tidak bisa mengerti, karena itu dia percaya bahwa rute aman yang ditunjukkan pada peta itu benar, karena ketika dia datang ke sini, tiga rute aman yang dia ambil membuatnya aman, kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Pria parubaya berambut putih ini sepertinya mengetahui banyak hal. Dia segera mengeluarkan peta, menyebarkannya di tanah, dan berkata, petamu seharusnya sama dengan yang ini. Ruas jalan keempat adalah di depan. Chen siang melihat dan berkata, jantungnya melonjak. Peta itu memang persis sama dengan miliknya. Jika ada tanda dan kaisar lain di belakang, itu akan lebih seperti itu. Apakah menurutmu bagian jalan keempat ini tidak aman? Chen siang melihat peta dan kemudian ke hutan kuno di depannya. Ini tidak aman. Siapapun yang masuk tidak bisa keluar. Istri saya terlalu tidak sabar saat itu dan tidak pernah kembali setelah masuk. Tapi saya beruntung. Saya menemukan sesuatu yang tidak beres di tengah jalan dan bisa segera keluar. Pria berambut putih pria parubaya itu berkata dengan sedih. Apakah kamu tidak masuk bersamanya? Apakah kamu tidak menahannya? Chen siang tidak percaya apa yang dikatakan pria parubaya itu. Kami datang berkelompok dan masuk secara berkelompok. Saya berada di kelompok di belakangnya. Total kami ada 15 orang. Pada akhirnya, hanya saya yang masih di sini. Dan sekarang sudah 300 ribu tahun. Dan mereka belum keluar. Pria parubaya berambut putih itu menghela nafas. 300 ribu tahun. Mata Chen siang berkedut. Dia pasti sangat kuat untuk hidup dalam waktu yang lama. Senior, apakah kamu tahu tentang puncak pembunuh iblis? Itu gunung putih keperakan itu dan apa yang terjadi dengan iblis malam itu di sini? Chen siang melihat pria parubaya berambut putih ini banyak bicara dan segera menahannya. Kata-kata pertanyaan yang sudah lama ada di pikiranku muncul. Ini sangat rumit dan tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Singkatnya, jika Anda masih ingin bertahan hidup, jangan memasuki hutan itu. Sejak zaman kuno, banyak orang kuat telah masuk dan tidak pernah keluar lagi. Pria parubaya berambut dia memberingatkan Chen siang dengan serius. Tetapi tujuan kedatangan saya ke sini adalah untuk pergi ke tempat itu. Ini adalah tujuan saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa menyerah di tengah jalan. Kata Chen siang, dia bekerja sangat keras untuk sampai ke sini hanya untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan pada peta titik itu. Keluarkan petamu dan biarkan aku melihat siapa yang menggambarnya. Meski hampir sama, kamu tetap bisa mengetahui tangan siapa itu, kata pria parubaya berambut putih sambil mengulurkan tangannya. Chen siang mengeluarkan peta kertas yang dicetak ulang karena versi aslinya memiliki tanda dan emperor di atasnya yang dapat dilihat sekilas. Dia juga ingin menguji pria parubaya ini. Senior, kamu pasti sangat terkenal saat itu. Apakah kamu tahu nama keluargamu? Chen siang bertanya dengan suara rendah. Mungkin Sumeyao dan Bayo-yo pernah mendengarnya. Pria parubaya berambut putih itu mengerutkan kening pada peta dan berkata, nama Kuyo-bae-san. Pernahkah kamu mendengarnya? Chen siang bertanya pada Bayo-yo dan Sumeyao. Tentu saja aku pernah mendengar tentang dia. Dia pasti benar. Dia memiliki karakter yang sangat baik. Dia telah bertarung melawan tuanku beberapa kali. Dia adalah pria dengan integritas dan cinta yang besar. Tapi dia menghilang bertahun-tahun yang lalu. Aku tidak melakukannya. Jangan berharap dia datang ke sini. Bayo-yo berkata dengan heran. Chen siang berkata pada dirinya sendiri saat ini bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatannya. Jika Yu-bae-san mengetahui bahwa dia tahu keterampilan sihir, dia pasti akan menghancurkannya. Tuan Bayo-yo dan Sumeyao adalah iblis tua, dan itu akan menjadi sangat sulit baginya untuk dikejar oleh Yu-bae-san, normal. Seseorang yang sekuat iblis tua yang kejam pasti sangat kuat, dan itu sudah bertahun-tahun. Pantas saja dia bisa tinggal di tempat seperti itu begitu lama, dia pasti sangat kuat. Itu dilukis oleh Kaisar dan, Aku tidak menyangka orang ini akan meninggalkan peta. Dia juga pergi ke tempat hantu itu dan tidak pernah muncul lagi. Yu-bae-san tertawa. Chen siang diam-diam terkejut. Gunung Yu-bae ini sungguh menakjubkan. Hanya dengan melihat peta yang dicetak ulang, Anda dapat mengetahui siapa yang menggambarnya. Senior Yu, apa yang tersembunyi di sana pada titik akhir yang ditunjukkan oleh peta? Mengapa ada begitu banyak orang kuat yang putus asa untuk menemukannya? Tanya Chen siang. Dia juga datang ke sini untuk tujuan lain, yaitu menemukan teknik membunuh binatang buas. Mencari keajaiban membunuh binatang. Ini adalah wilayah kuno binatang suci. Alasan mengapa sejumlah besar binatang suci lahir adalah karena keajaiban membunuh dewa diukir di tebing besar. Teknik penaklukan naga tai chi, empat teknik sihir gajah, teknik sihir tai chi. Tunggu, sebagian besar ditulis berdasarkan teknik membunuh binatang, begitu banyak orang yang berlarian ke sana dengan putus asa. Kata Yu Baisan. Ketika Chen siang mendengar ini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin karena dia tahu bahwa dia ingin mendapatkan teknik membunuh binatang itu. Seni itu sulit. Bab 1377 Tulang Giyok Misterius. Sekarang Chen siang dihadapkan pada keputusan sulit. Apakah akan berjalan ke hutan itu atau berbalik dan pergi? Memasuki hutan, Anda mungkin tidak bisa keluar karena beberapa rekan satu tim yang kuat dari Yu Baisan, seorang barang antik tua, belum keluar setelah masuk, dan dia juga telah menunggu di sini selama ratusan ribu tahun. Bahkan orang kuat seperti Yu Baisan tidak bisa menghadapi bahaya di dalam, apalagi dia. Tetapi jika dia tidak masuk, dia tidak akan bisa mendapatkan teknik membunuh binatang, dan perjalanan ini akan sia-sia. Selain itu, dia merasa bahwa tidak hanya teknik membunuh binatang yang ada di dalamnya, tapi mungkin juga ada. Tutup Kuali Ilahi. Bahkan Kaisar dan tidak keluar, dan Yu Baisan ini jauh lebih lemah daripada Kaisar dan krisis macam apa yang tersembunyi di dalam? Chen siang mengerutkan kening dan berpikir. Mungkin kamu bisa keluar. Meskipun kamu jauh lebih lemah dari orang-orang itu, kamu berbeda dari mereka, dan kamu telah menguasai beberapa teknik membunuh langit dan bumi. Mungkin benda-benda di tubuhmu bisa membuatmu pergi ke tempat itu tanpa hambatan. Long Sui berkata, dia tidak mau membiarkan Chen siang menyerah di sini, dia akhirnya datang ke sini, dan begitu dia datang ke tempat ini sekali, dia tidak ingin kembali lagi. Anak muda, apakah kamu ingin masuk? Yu Baisan melihat Chen siang memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa Chen siang benar-benar memiliki ide untuk masuk. Tentu saja, untuk itulah saya datang ke sini, meskipun saya baru tahu sekarang bahwa ada teknik membunuh binatang di dalamnya, kata Chen siang sambil memegang peta. Chen siang sudah mengambil keputusan, jika ingin masuk, terkadang dia harus mengambil risiko tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba menghantam di kejauhan. Yu Baisan melambaikan tangannya dengan lembut, membukanya, mengerutkan kening dan melihat ke langit tinggi di kejauhan. Dan, pertarungan dimulai lagi. Ini adalah binatang suanwu dan iblis malam yang kuat. Selama pertempuran, Chen siang telah melihat binatang suanwu sebelumnya. Chen siang menemukan bahwa gelombang udara yang dahsyat tidak menyebabkan kerusakan apapun pada hutan purba di depannya, yang menunjukkan bahwa hutan purba itu dilindungi oleh kekuatan misterius. Jika kamu ingin masuk, aku tidak akan menghentikanmu. Aku harap kamu bisa keluar. Jaga dirimu baik-baik. Yu Baisan ini sepertinya sudah terbiasa dengan hal semacam ini, yang membuat Chen siang mau tidak mau saya pikir Yu Baisan ini mungkin telah mengalami masalah selama bertahun-tahun. Banyak orang dilarang memasuki hutan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mendengarkannya. Yah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan orang-orang yang masih hidup di dalam. Chen siang memeluk Yu Baisan, lalu berbalik dan berlari ke hutan kuno. Tepat ketika Chen siang memasuki hutan kuno, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan setan malam terbang kemana-mana di langit, namun, mereka tidak berani mendekati hutan kuno, apalagi gunung Yue Bai. Tidak lama setelah Chen siang memasuki hutan kuno, dia mendengar teriakan iblis malam datang dari luar. Selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa, dan dia juga yakin hari akan menjadi gelap tidak lama setelah dia masuk. Tidak lama setelah dia mendengar teriakan para iblis malam itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Suara iblis malam itu tiba-tiba menjadi semakin pelan. Saat dia melanjutkan, suara iblis malam itu berangsur-angsur menghilang, yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Apakah kamu salah dengar? Apa yang terjadi? Chen siang segera menggunakan teknik Fugue. Dia ingin melihat apakah ada iblis malam yang terbang di langit, tetapi siapa yang tahu bahwa rohnya tidak bisa terbang. Hutan kuno ini memang sangat aneh. Bahkan kekuatan suciku tidak bisa terbang keluar dari hutan ini, dan aku merasa hutan ini sepertinya berputar, kata Long Sui. Chen siang segera berbalik dan ingin keluar dari hutan kuno, siapa yang tahu bagaimana dia berbalik, arahnya tidak berubah. Untuk mengetahui apakah dia mengambil arah yang salah, dia juga meletakkan kristal peri di tanah, lalu berbalik, tapi tidak peduli bagaimana dia berbalik, kristal peri itu selalu ada di tanah di depannya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia berjalan mundur, dia malah bergerak maju, membuat seluruh daratan terasa seperti berguling, dia tidak punya jalan keluar sekarang dan hanya bisa bergerak maju. Apakah saya dalam formasi? Jika itu adalah formasi, maka itu bisa dipatahkan. Chen siang sangat tenang saat ini. Dia terus berjalan ke depan, tetapi dia sangat waspada, karena apa yang dikatakan Yu Bae San adalah benar. Rute Aman tidak aman di sini. Sekarang dia mulai mengagumi Yu Bae San. Dalam situasi ini, Yu Bae San masih bisa kehabisan, tapi sekarang dia tidak bisa. Hutan awalnya gelap, tetapi karena dia tidak bisa mendengar jeritan iblis malam, perlahan-lahan ada cahaya di sini, dia merasa siang dan malam di hutan ini seharusnya kembali normal. Apakah saya dalam ilusi? Hal-hal ini sangat nyata. Chen siang melewati sebatang pohon, menyentuhnya dengan tangannya, dan bahkan menancapkan kukunya ke dalamnya, menyebabkan getah keluar dari batangnya. Segala sesuatu di hutan ini nyata, kata Long Suwei dengan sangat pasti, karena Chen siang mematahkan beberapa cabang dan memasukkannya ke dalam cincin Yowyao. Jika itu ilusi, cabang-cabang itu tidak akan ada sama sekali. Begitu mereka memasuki Yowyao deringkan, Yowjie akan menghilang. Namun Long Suwei dan ketiga gadis lainnya di Yowyaoring mampu menyentuh dahan dan dedaunan yang sangat nyata. Sumeyao pun menganalisa umur pohon besar yang sebenarnya sudah ada jutaan tahun tersebut, karena getahnya mengandung sumber kehidupan. Kekuatan telah terakumulasi sejak lama dan mudah dilihat. Seharusnya tidak ada bahaya apapun di sini, jika tidak, pohon-pohon besar ini tidak akan bertahan lama, kata Sumeyao. Jika terjadi pertempuran, hutan purba ini pasti sudah lama hancur, namun kini telah bertahan jutaan tahun, bahkan lebih lama lagi dari sini terlihat sangat sedikit pertempuran di hutan tersebut. Namun Chen siang tetap harus waspada, karena begitu dia menemukan sesuatu, dia hanya bisa bergerak maju. Dia berjalan sangat lambat, dan setelah sekitar satu jam, dia tiba-tiba melihat kerangka putih di bawah pohon di depannya yang lebih besar dari pohon di sekitarnya. Meski di siang hari, tulang seputih salju ini masih memancarkan cahaya putih samar, saat Anda masuk, Anda akan merasakan tulang putih tersebut seperti batu giyok putih yang terbentuk secara alami. Orang ini pasti sangat kuat secara fisik. Saya tidak menyangka akan mati di sini. Long Sui berkata, kerangka yang berubah menjadi batu giyok putih berevolusi menjadi bentuk naga batu giyok. Oh, apakah kerangka yang sama itu? Saya punya sekarang? Seperti ini? Meskipun Chen siang dapat melihat ke dalam, dia tidak dapat melihat tampilan spesifik dari tulangnya sendiri. Dari kejauhan, tulangmu saat ini relatif kuat, tapi jika kamu menemukan senjata ajaib, kamu masih bisa dipotong. Tapi tulang giyok di depanmu akan sulit dipatahkan. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Kata Long Sui. Orang yang meninggal di sini sangat kuat. Mungkin dia adalah teman Yubai San, tapi Chen siang bisa yakin bahwa dia adalah laki-laki, karena dia bisa tahu sekilas karena tulangnya relatif tebal. Meskipun ini agak tidak menghormati almarhum, Chen siang hanya ingin mencoba jarinya. Dia mengeluarkan pisau pembunuh Iblis Azur Dragon dan palu pengrajin ilahi, lalu meletakkan tulang jari yang jatuh di atas palu dan menebasnya dengan pisau pembunuh Iblis Azur Dragon. Dia merasa bahwa meskipun itu adalah pemurnian senjata tingkat suci materialnya, akan sulit untuk memukulnya seperti ini. Itu harus dipotong. Setelah ledakan suara gemetar, Chen siang terkejut karena tulang jari kecilnya tidak terpotong, bahkan tidak ada bekasnya. Bab 1378 Tulang Giyok Misterius Bagi para praktisi, biasanya tidak masalah jika tubuh fisik dihancurkan. Selama jiwa masih ada, masih ada peluang untuk dibangkitkan. Namun dalam situasi yang dihadapi Chen siang sekarang, kerangka itu bisa abadi. Saya tidak tahu bagaimana dia mengolahnya. Ini adalah kerangka manusia terkuat yang pernah saya lihat. Mungkin sembilan kaisar dan lima raja saat itu tidak sekuat kerangka orang ini. Saya tidak menyangka dia akan mati di sini, serulong suai. Saya memiliki tubuh orang suci surgawi sekarang. Bukankah ini cukup kuat? Chen siang merasa bahwa tubuh fisiknya adalah keberadaan yang sangat kuat di antara manusia, tetapi masih ada orang yang ratusan kali lebih kuat darinya. Tubuh orang suci surgawi sangat kuat. Menurutmu bagaimana kamu membandingkannya dengan tulang giyok ini? Long sui bertanya. Orang ini tidak bisa dianggap manusia sama sekali, baru sekarang Chen siang merasa bahwa alam kuno binatang suci ini sangat menakutkan, bahkan orang dengan tubuh yang begitu kuat akan mati di sini. Bagaimana dengan dia? Pemilik rangka ini kemungkinan besar adalah kaisar alkimia. Bayi Yoyo berkata tiba-tiba, di antara 59 kaisar, kaisar alkimia sendiri menempati dua posisi. Kaisar alkimia dan kaisar alkimia keduanya adalah dia. Apalagi banyak orang yang tidak mengetahuinya pada saat itu, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Apakah ada dasar untuk ini? Chen siang bertanya. Untuk memiliki tubuh sekuat itu, kamu juga membutuhkan nyala api yang sangat kuat untuk meredamnya. Kamu harus mengetahuinya dengan baik. Dulu kamu sering menggunakan api untuk meredam tubuhmu. Di zaman itu, ada hal seperti itu. Hanya ada beberapa orang yang bisa menumbuhkan api yang kuat, dan kaisar api, kaisar alkimia, dan pengrajin ilahi adalah salah satunya, dan Yubai San mengatakan bahwa kaisar alkimia tidak pernah meninggalkan tempat ini sejak dia masuk. Meskipun kekuatan dari kelompok orang-orang Yubai San sangat kuat, tetapi di hadapan kaisar alkimia, tidak ada cukup hal untuk dilihat. Kaisar alkimia adalah makhluk yang dekat dengan dewa, dan hanya tubuh fisiknya yang dekat dengan alam dewa. Tubuh. Dia hanya dalam tahap tulang suci sekarang. Bayoio berkata dengan fasih. Setelah mati, dia tidak memiliki kekuatan, tetapi bahkan senjata ajaib pun tidak dapat memotong tulangnya ketika dia masih hidup. Dia memang sangat kuat. Chen Siang memiliki kerangka Suzaku, tetapi tulang binatang suci seperti Suzaku tidak sekuat itu. Bagaimana kaisar dan bisa mati jika dia begitu kuat? Chen Siang tidak percaya bahkan kaisar api pun bisa bertahan sampai sekarang. Jika kaisar es tidak dibunuh olehnya, dia masih setengah mati. Mati. Namun kaisar alkimia ini hanya memiliki satu kerangka berwarna putih. Dia tidak mati, tetapi dia menyerahkan tubuh fisiknya dan rohnya terpisah dari tubuh fisik dan menggunakan metode lain untuk meninggalkan tempat ini. Sumeyao berkata, seharusnya seperti ini, dia adalah kaisar dan tidak mungkin dia akan mati karena usia tua dan dia begitu kuat tubuh fisiknya, tidak ada yang bisa menyakitinya. Memang tidak ada bekas luka di tulang putihnya. Chen Siang menggali lubang di tanah, mengubur tulang-tulangnya, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Bahkan jika dia berbalik sekarang, dia tidak dapat melihat jalan yang baru saja dia lalui. Yang bisa dia lihat hanyalah bagian depan. Dia merasa ruang di mana dia berada seperti waktu dan tidak bisa kembali. Yang lebih baik dari waktu adalah dia bisa berjalan ke kiri dan ke kanan, seperti ke piting. Selain itu, dia dapat mempercepat dan berlari ke depan atau tetap di tempat. Jika itu benar-benar kaisar alkimia, aku ingin tahu apa yang dia dapatkan di sini. Kemana dia pergi setelah dia pergi dari sini? Kata Chen Siang. Entahlah, mungkin dia pergi ke dunia yang lebih tinggi atau terus nongkrong di Jiutian. Jika dia mengembangkan tubuh fisik yang kuat, dia bisa mendominasi surga. Orang seperti kaisar naga hanya bisa dianggap sebagai antek di depan dari dia. Dia adalah seorang kaisar agung sejati, kata Long Sui. Chen Siang mengeluarkan peta dan melihatnya dengan hati-hati. Hutan itu sangat luas dan dikelilingi oleh gunung besar. Berjalan di dalam hutan, seseorang dapat melewati gunung besar itu. Jika keluar dari hutan maka akan sampai di sebuah gurun pasir, dan terdapat sebuah sungai besar di gurun pasir tersebut, terdapat sebuah lorong di dasar sungai yang merupakan bagian kelima dari jalur aman. Chen Siang tidak tahu apakah dia bisa keluar dari hutan ini, karena Yubai San mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada orang yang masuk jauh ke dalam bisa keluar. Yubai San baru saja menemukan bahayanya dan segera melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia belum pergi. Pergi lebih jauh ke dalam hutan ini. Setidaknya sekarang aman. Menurut petunjuk yang saya dapatkan sejauh ini, krisis terbesar saya seharusnya terjebak di sini. Chen Siang menyingkirkan petanya dan berlari ke depan dengan percaya diri. Jika tulang putih itu benar-benar kaisar alkimia, orang ini terlalu kuat. Dia seharusnya sudah mencapai tujuan akhir. Menurut ruang khusus tempat ini, sulit baginya untuk berjalan mundur, tapi dia masih muncul di sana dan tidak ada cara baginya untuk berjalan mundur. Saya tahu bagaimana dia melakukannya. Jika dia terus bekerja keras, dia mungkin bisa keluar. Tempat ditemukannya tulang-tulang itu sangat dekat dengan bagian luar. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin setiap langkah yang dia ambil membutuhkan waktu satu atau sepuluh tahun dan kekuatan yang dibutuhkan mungkin sangat kuat. Dia mungkin tidak bisa bertahan. Terkadang dia bisa berhasil selama dia bertahan untuk sementara waktu, tapi di situasi itu, dia, aku pasti putus asa berkali-kali, jadi aku kelelahan secara mental dan fisik. Chen Siang merasa bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dan emperor di masa depan, dia harus bertanya kepadanya bagaimana perasaannya saat itu. Dua hari kemudian, Chen Siang masih berada di dalam hutan. Dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Saat dia sedikit ceroboh, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Di dalam hutan yang ia lewati sebelumnya, pohon-pohon purba kalah penuh vitalitas, namun daun-daun dari pohon-pohon purba besar di depan semuanya telah rontok. Pohon-pohon purba itu semuanya gundur dan mati. Sinar matahari yang terik tidak terhalang oleh dahan-dahan yang lebat dan lebat. Daun dan dapat menyinari langsung ke tanah. Aneh. Hampir semua pohon di depan mati dan itu baru terjadi baru-baru ini, kata Long Suai. Jika hal ini terjadi sejak dahulu kalah, pohon-pohon purba ini akan membusuk di bulan air yang panjang. Chen Siang melangkah ke hutan mati dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada apa? Long Suai bertanya dengan tergesa-gesa. Cepat beri aku buah wansho. Umurnya hilang dengan sangat cepat, kata Chen Siang. Untungnya, Chen Siang menyiapkan beberapa buah wansho di Oya O Ring dan mengingat tingkat budidayanya saat ini, buah wansho dapat membantunya memperpanjang umurnya untuk waktu yang lama. Setelah dia memakan buah umur panjang, ekspresinya menjadi sangat lembut jika kamu tinggal di sini selama satu hari. Kamu akan kehilangan setidaknya satu tahun umur panjang. Jika tidak ada buah umur panjang dan aku terjebak di sini untuk waktu yang lama, itu tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk mati karena usia tua. Apakah karena waktu berlalu dengan cepat? Atau karena alasan lain? Long Sui bertanya, ada kekuatan yang melahap umur panjangku. Ini bukan perjalanan waktu. Lagipula, aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Aku tidak tahu apakah jalan di depan akan selalu seperti ini. Chen Sianges mukanya serius, karena jalur aman ini menjadi tidak aman meski sebelumnya tidak ada jalan untuk kembali, setidaknya aman dan tidak terjadi hal fatal, namun kini terjadi sesuatu yang aneh. Tampaknya orang yang menciptakan rute aman ini sangat kuat, mungkin dia adalah 10 kaisar langit. Long Sui berkata, seni membunuh binatang sangat penting bagi seluruh ork. Saat itu, para ork adalah karena binatang buas. Seni membunuh, jadi ada banyak binatang suci. Tetapi mengapa kaisar agung 10 surga begitu melindungi seni membunuh binatang? Bukankah cukup menghancurkan tebing saja dengan seni itu? Membunuh binatang buas yang terukir di atasnya. Long Sui merasa sangat bingung. Kita harus menunggu sampai Tuan Duan menemukan informasi lebih lanjut untuk mengetahuinya. Sesuatu pasti telah terjadi saat itu, jadi alam binatang suci kuno ini berubah menjadi neraka iblis malam. Chen Siang menghela nafas, inilah yang selalu ingin dia ketahui. Hal-hal. Chen Siang melakukan perjalanan sepanjang malam dan menghabiskan total 20 hari sebelum akhirnya meninggalkan hutan dan memasuki gurun di peta, bersiap memasuki bagian kelima dari rute aman. Sesampainya di gurun pasir, dia masih belum bisa berjalan mundur. Bagian kelima dari rute aman berada di bawah dasar sungai besar. Dia menemukan sungai di gurun menurut peta, tetapi sungai tersebut telah mengering. Dulu ada sungai besar di luar hutan itu. Sungai itu jauh lebih kecil dari sungai ini, tapi tidak mengering. Ada juga dua binatang basal besar. Hal ini membuat Chen Siang sulit untuk memahaminya. Gurun ini sangat panas dan tidak ada energi peri. Dia merasa ada sesuatu yang menelan energi dari area yang luas ini. Meski kering, tetap harus mengikuti jarur aman untuk menghindari kecelakaan. Chen Siang sampai ke dasar sungai yang dalam. Jika dia melihat ke bawah dari ketinggian, sungai itu pasti seperti retakan besar di bumi. Di bawah dasar sungai yang kering, Anda dapat dengan jelas melihat parit. Parit ini adalah jalur yang aman. kedalamannya untuk tiga orang. Chen Siang sedang mengalir di dalamnya sekarang. Jika ada air, parit ini mungkin relatif dalam. Aman, sama seperti sungai sebelumnya. Ini adalah jalur aman bagian kelima. Setelah melewati gurun ini, Anda akan sampai di sebuah gunung berbatu. Di bawah gunung berbatu tersebut terdapat terowongan panjang yang menuju ke sebuah lembah yang sangat besar. Sejak memasuki area yang tidak ada jalan untuk kembali, dia belum melihat setan-setan malam kecil itu, bahkan belum mendengar suaranya, namun dia tetap merasa kesal. Karena itu seperti tanah mati dan tidak ada jalan kembali. Tidak ada apa-apa, sungai ini seharusnya menjadi yang terbesar di sini, akan baik-baik saja jika ada beberapa kerangka hewan air. Chen Siang berlari liar di bawah parit, sungai kering itu kosong, dia tidak menemukan jejak apapun. Sungai Suanwu, binatang air yang sangat besar. Apakah menurutmu semua binatang telah membudidayakan tulang giyok? Kerangka dan mayatnya telah musnah dalam puluhan ribu tahun, kata Long Sui. Chen Siang menghela nafas dalam hatinya, satu-satunya harapan untuk keluar sekarang adalah mencapai akhir dan menemukan teknik membunuh binatang. Saya tidak tahu apakah teman Yu Baishan dan istrinya masih hidup. Mungkin kita bisa bertemu mereka, kata Chen Siang. Sulit untuk mengatakannya. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka mungkin akan berada di sana pada akhirnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Sulit bagimu untuk bertemu mereka di sini, Long Sui bertanya. Di gurun ini, apakah umur panjangmu masih tertelan? Bayo-yo bertanya. Menelannya bahkan lebih parah. Saya khawatir itu bisa menelan saya selama dua tahun dalam satu hari. Untungnya, saya memiliki buah panjang umur, kata Chen Siang. Bab 1379 jiwa yang dendam. Di malam hari, ketika Chen Siang berlari liar di parit, dia menatap bintang-bintang di langit malam, ada matahari, bulan dan bintang-bintang normal di sini, tetapi ruangnya sangat aneh. Mungkinkah tidak ada setan malam yang datang ke sini? Setan malam itu memiliki otak babi. seharusnya ada setan malam di mana-mana di sini. Chen Siang tiba-tiba menjadi bingung. Dia tidak melihat tubuh setan malam di sepanjang jalan. Sungguh aneh. Setan malam itu juga seharusnya bersembunyi. Apakah karena Yubai-san telah berjaga di sana selama bertahun-tahun? Sumeyao juga merasa aneh. Sekarang sudah malam dan juga saat di mana Night Demon muncul. Tempat ini juga bisa dianggap sebagai Night Demon Hell. dan letaknya relatif dekat ke tengah tapi jeritan Night Demon yang berisik itu tidak bisa disalurkan ke sini. Jika itu adalah tempat yang normal mereka pasti akan diganggu. Sangat mengganggu. Namun ketenangan di sini membuat orang merasa sedikit takut di tempat mati dan tak bernyawa ini selalu serasa berada di tempat yang penuh dengan jiwa mati. Apakah ada sesuatu di sini yang tidak dapat saya lihat? Memikirkan hal ini Chen Siang tiba-tiba merasakan kupu-kupu di hatinya. Tidak mungkin jiwaku sangat kuat bahkan jika ada hal-hal yang tidak terlihat di sekitar aku bisa merasakannya. Meskipun Long Sui mengatakan ini Chen Siang masih membuka Eye of Chaos di atas alisnya. Begitu dia membuka Eye of Chaos dia menarik napas dalam-dalam. Ini mengejutkan Long Sui dan buru-buru bertanya apa yang telah kamu lihat? Apakah ada banyak hal yang tidak terlihat di sini? Beberapa? saya tidak tahu apa untuk mengatakan. Ada beberapa orang yang sangat samar-samar melayang-layang dan mereka semua berlumuran darah. Energi peri yang keluar dari seluruh negeri telah diserap oleh hal semacam ini. Saya tidak tahu benda apa ini. Kata Chen Siang. Berapa? Bayu-Yu bertanya dengan suara rendah. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Ada banyak, banyak, padat, semuanya. Hal-hal ini dapat dengan mudah menembus tubuh saya. Saya pikir umur panjang saya harus diserap oleh hal-hal yang tidak manusiawi ini. Saudari Yowio, tahukah Anda apa ini? Chen Siang menyingkirkan Ace of Chaos karena hal-hal itu terlalu menakutkan. Mereka seharusnya adalah jiwa yang penuh kebencian. Kebanyakan dari orang-orang yang Anda lihat ini memiliki wajah yang garang. Mereka semua terlihat seperti saat-saat terakhir sebelum kematian, kata Bayu-Yu. Yah, mereka memang terlihat seperti orang yang akan mati, tetapi tidak ada kebencian pada mereka dan Sui tidak bisa merasakannya. Chen Siang sangat bingung tentang ini. Dia bisa merasakan jiwa orang yang tersisa setelah mereka mati. Mengerti, jika dia tidak menggunakan mata dewa kekacauan, dia tidak akan bisa melihat hal-hal itu sama sekali. Jiwa kebencian semacam ini juga memiliki jiwa yang berbeda. Kekuatan jiwa dari jiwa-jiwa kebencian ini telah terkuras habis, hanya menyisakan cangkang kosong. Beberapa kebencian yang sangat lemah membentuk gambaran kebencian yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus. Ini hal semacam itu akan ada dalam waktu yang sangat lama dan bergantung pada penyerapan kekuatan langit dan bumi untuk pelestarian jangka panjang. Mengapa ada fenomena aneh seperti itu? itu disebabkan oleh jiwa karena terlalu banyak jiwa yang kesal di sini. Saudari Yoyo, apakah jiwa-jiwa yang kesal ini ada gunanya? Saya pikir sejumlah besar jiwa yang kesal di sini disegel di sini. Chance yang bertanya, mungkin pada tahun itu ia dibawa masuk ketika 10 kaisar langit jatuh. Saya mendengar bahwa banyak orang meninggal pada saat itu. Saya tidak tahu apa tujuannya, tetapi seseorang memang sengaja menyegel sejumlah besar jiwa yang kesal di sini, kalau tidak mereka tidak akan begitu padat, kata Bai Yoyo. Sekarang Shen Siang akhirnya mengetahui mengapa masa hidupnya tertelan, karena ada terlalu banyak jiwa kebencian yang tak terlihat di sekitarnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan iblis malam itu? Mungkin benda ini digunakan untuk menciptakan iblis malam itu. Jika kamu ingin membuat makhluk, kamu harus memiliki jiwa yang banyak terlebih dahulu. Bahan obat semuanya efektif, tapi sangat efektif, lemah. Jika roh bunga, tumbuhan, dan pohon kuat, mereka juga dapat diubah menjadi bentuk manusia. Kata Long Sui, sangat mungkin bahwa seseorang mengekstraksi jiwa-jiwa dan meninggalkan jiwa-jiwa kebencian yang tidak berguna dan sulit dikendalikan ini di sini. Sekarang iblis-iblis malam itu masih muncul dalam aliran yang stabil. Dari mana datangnya jiwa dalam jumlah besar? Apakah ada sesuatu di sini? Bagaimana formasi sekuat itu bisa mengumpulkan jiwa-jiwa pengembara itu? Bayo-yo mengerutkan kening, dia juga merasa bahwa ini pasti ada hubungannya dengan iblis malam itu. Chen Siang tidak ingin membuka Ace of Case untuk melihat lagi, melihat hal semacam itu hanya akan membuatnya merasa lebih buruk. Saat fajar, Chen Siang membuka mata kekacauan lagi atas desakan Long Sui, kali ini dia tidak melihat jiwa-jiwa yang kesal itu. Hilang, kata Chen Siang terkejut. Benar saja, jiwa-jiwa yang kesal itu semuanya feminin dan takut dengan terik matahari. Meski jiwa-jiwa yang kesal itu tidak punya kesadaran diri, secara naluriah mereka bisa menghindari terik matahari, kata Bayo-yo. Jika kamu mengatakannya seperti itu, bukankah mereka seperti iblis malam itu? Pikiran Chen Siang melintas, iblis malam itu melolong di malam hari, mungkin untuk melampiaskan kemarahan dan keengganan mereka setelah kematian. Bayo-yo berkata dengan sungguh-sungguh, jelas seseorang sengaja menciptakan iblis malam dalam jumlah besar, dan saya tidak tahu bagaimana mereka diciptakan. Singkatnya, ini bukanlah hal yang baik. Orang yang menciptakan iblis malam dalam jumlah besar juga memiliki niat buruk, karena selama bertahun-tahun, ini di antara sejumlah besar iblis malam, iblis malam yang sangat kuat telah berevolusi. Iblis malam yang sangat kuat tidak takut pada matahari dan dapat melawan suanwu. Ceng siang hanya mengetahui bahwa hal seperti itu ada, tetapi belum melihatnya. Dia merasa pasti ada lebih dari satu setan malam yang tidak takut matahari. Tampaknya iblis malam ini juga merupakan makhluk yang sangat kuat di surga. Jika suatu hari mereka dikendalikan, segalanya akan berubah. Ceng siang tidak bisa tidak memikirkan bagaimana ketika malam tiba, ribuan iblis malam tiba-tiba menutupi langit, ia menukik turun dari langit seperti hujan yang tiba-tiba menyerang makhluk di sembilan langit. Parit di bawah sungai tiba-tiba tidak ada jalan ke depan. Ceng siang juga melayang saat ini dan sampai ke selama dia lewat melalui gunung batu, dia bisa ketika anda mencapai tujuan anda, itu mungkin adalah tanah suci dari domain kuno binatang suci. Selama kita melewati gunung berbatu ini, kita hampir sampai Ceng siang berlari menuju gunung berbatu tersebut. Yang membuatnya khawatir sekarang adalah bagaimana dia akan meninggalkan tempat ini, karena dia tidak punya cara untuk mundur dan tidak bisa kembali. Sama sekali. Begitu dia melangkah ke pegunungan batu, dia merasakan bumi bergetar tiba-tiba, seolah-olah dia telah mengganggu sesuatu ketika dia masuk ke sini. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ceng siang berdiri diam dan tidak bergerak, karena dia merasa gemetar itu disebabkan oleh penampilannya. Bab 1380 seseorang muncul. Ceng siang benar berdiri di sana tak bergerak, karena dia tiba-tiba merasakan penghalang muncul di depannya. Sulit untuk melihat dengan mata telanjang, tapi dia bisa merasakannya. Dia tidak tahu apa konsekuensinya jika dia melangkah ke dalam penghalang itu. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah melewati penghalang ini dan melanjutkan ketujuannya. Meskipun dia tidak bisa bergerak maju, dia bisa bergerak setelah dia mengambil beberapa langkah, tiba-tiba ada gerakan di tanah. Dan kemudian dia melihat sesosok tubuh terbang melewatinya. Di kejauhan, akhirnya kami berhenti di sebuah gunung batu kecil. Ada seseorang di sini yang membuat chance yang sangat terkejut. Jika orang itu lebih kuat, dia tidak akan begitu terkejut, karena orang itu mungkin adalah teman dan orang yang berdiri keabadian manusia, tapi dia tidak tahu bagaimana menahan dirinya sama sekali. Mungkinkah setelah memasuki penghalang itu, kita bisa mundur? Chance yang berpikir dalam benaknya, karena pria itu mampu terbang ke arahnya, jelas tidak terpengaruh oleh hukum luar angkasa yang aneh itu. Pemuda itu hanya berdiri di atas gunung berbatu kecil, menatap Chance yang dengan mata dan mereka dapat mundur, Chance yang awalnya berencana mengambil jalan memutar untuk menghindari penghalang, segera berubah pikiran, tetapi ketika dia ingin memasuki penghalang. Dia berdiri pemuda berpakaian putih di puncak gunung Xiaoshi tiba-tiba memberikan minuman ringan dan melambaikan tangannya untuk bersinar. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa itu adalah pedang peri dengan kualitas yang baik. Itu pasti dengan keganasan. Aura pembunuh terbang ke arah Chen Xiang. Chen Xiang marah di dalam hatinya karena dia tidak melakukan apa-apa dan pria itu membunuhnya. Dia segera berteriak dengan dingin dan tidak mengelak dia mengulurkan tangannya dan meraih ujung pedangnya. Membuat pedang peri berhenti, apa yang kamu lakukan? Aku tidak memprovokasi kamu. Chen Xiang berkata dengan marah. Niat membunuh muncul dari sarung tangan harimau putih di tangannya. Tangannya memenuhi lengannya dengan kekuatan dan kemarahan di dalam hatinya. Hal ini menyebabkan dia menggunakan kekuatan besar dan dengan paksa mematahkan pedang kelas menengah. Sarung tangan macan putih bisa dikatakan sebagai senjata sakti. Pedang kelas menengah tidak ada bedanya dengan senjata biasa di tangannya. Ia dapat menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan beberapa pukulan. Pemuda berbaju putih itu pun tak kalah marahnya saat melihat pedang perikesayangannya dihancurkan. Ia tidak menyangka pria ini begitu kuat. Karena kamu ingin masuk ke dalam penghalang ini, aku harus membunuhmu. Ini adalah tanah suci. Kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun untuk melindungi tempat ini dan mencegah orang luar masuk. Siapapun yang berani masuk ke dalamnya akan mati. Lalu pemuda berkulit putih tahu bahwa dia bukan lawan Chen Siang dan dia tidak berani bergerak maju dengan degabah karena Chen Siang belum memasuki penghalang. Kamu berasal dari suku binatang buas. Chen Siang bertanya, apakah ini benar-benar wilayah orang lain? Dia benar-benar tidak bisa masuk. Ini milik wilayah kita dan orang luar tidak bisa masuk, pemuda berkulit ada sedikit ketakutan di matanya, pemuda berkulit putih itu jelas ketakutan dengan tangan yang baru saja dia tunjukkan. Chen Siang melirik pemuda berkulit putih dan kemudian berjalan mengitari penghalang. Selama dia tidak masuk ke dalamnya, tidak akan ada konflik. Sekarang tanah suci telah ditempati oleh orang lain. Setelah bertahun-tahun, kelompok tersebut orang di dalam pasti sangat kuat, dia tidak bisa menyentuhnya secara langsung. Chen Siang menggunakan pikirannya untuk melakukan perjalanan ke sembilan surga. Dia ingin memasuki penghalang dan memeriksa kekuatan sekelompok orang di dalam, tetapi dia diblokir oleh penghalang. Dia juga tahu bahwa jika dia melangkah ke dalamnya, dia tidak akan melakukannya. Bisa keluar karena penghalang itu tidak ada jalan untuk kembali keluar batas. Han Chen, apa yang terjadi? Sebuah teriakan datang dari kejauhan dan kemudian seorang wanita dengan gaun biru sederhana melayang dengan senyum lembut di wajahnya dan mendarat di belakang pemuda itu, cara dia menggerakkan tangan dan kakinya penuh dengan sanjungan. Ketika Han Chen melihat wanita ini, wajah aslinya yang serius segera menunjukkan senyuman, tetapi suaranya masih serius. Qian Xiang, ada orang luar di sana, dia baru saja menghancurkan pedang periku, dia sangat kuat, kamu kembali dan lapor ke para tetua klan dan meminta mereka untuk mengirim dewa abadi dengan cepat. M.U. Qian Xiang memandang Chen Xiang, dan Chen Xiang juga menatapnya saat ini dengan senyuman di wajahnya. Sekarang Chen Xiang menggunakan miliknya sendiri meskipun dia bukan pria yang sangat tampan, setidaknya dia tidak akan terlalu mengganggu wanita. Meskipun keduanya berjauhan, mereka berdua dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Dari kejauhan, M.U. Qian Xiang dapat melihat bahwa Chen Xiang hanya berada di tahap tengah keabadian manusia. Tetapi ketika dia melihat mata Chen Xiang sedalam laut, dia tiba-tiba hampir kehilangan akal. M.U. Qian Xiang segera mengerutkan kening dan menutup matanya. Wanita ini sebenarnya mengetahui kekuatan magis membaca pikiran. Dia ingin melihat melalui pikiran batinmu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kamu akan menggigit punggungnya. Long Sui berkata sambil tersenyum, kamu hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Jika serius, dia akan berubah menjadi bodoh. Untungnya, saya telah mempraktikkan kutukan penyerap jiwa. Wanita ini hanya mencari kematian jika dia menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Chen Xiang terkekeh. Orang ini seharusnya tidak memiliki niat buruk. Tidak bisakah kita membiarkannya masuk? Sangat berbahaya di luar pada malam hari. Saya tidak tahu bagaimana dia sampai ke tempat ini, kata M.U. Qian Xiang dengan suara rendah, lalu melirik di Chen Xiang setelah sekilas, dia tidak berani menatap Chen Xiang lagi. Kamu tidak bisa membiarkan dia masuk, ini aturannya. Han Chen tampak serius dan berkata dengan marah, saya harap orang ini masuk sehingga saya bisa membunuhnya, tapi dia menghancurkan pedang peri saya. Dia berjalan mengitari penghalang. Setelah mendengar ini, Chen Xiang, yang sedang maju, berteriak, kaulah yang menyerangku dengan pedang peri terlebih dahulu. Aku juga ingin kamu datang pada saat itu sehingga aku bisa membunuhmu. Siapa yang menyuruh kamu melangkah ke penghalang? Han Chen meraung. Tidak bisakah kamu memperingatkanku dari jarak jauh? Kamu harus menggunakan cara biadab seperti itu. Bukankah aku sudah memasuki penghalang sekarang? Dengan kekuatanku, begitu aku masuk sekarang, aku bisa langsung membunuh kalian berdua. Ya, tapi aku-aku tidak masuk akal sepertimu. Chen Xiang yang menjawab dengan tenang. Di mata Shen Xiang, Han Chen adalah seorang anak muda yang belum cukup dewasa untuk mudah marah dan dia bukanlah orang yang sama dengan orang tersebut. M.U. Kian Xiang diam-diam mengagumi budidaya diri Chen Xiang yang baik dibandingkan dengan dia, Han Chen memang jauh tertinggal. Apakah kamu ingin berjalan mengitari penghalang? Tidak mungkin untuk melewatinya. Area yang ditutupi oleh penghalang itu sangat luas, hampir mencakup seluruh area, teriak M.U. Kian Xiang. Kian Xiang, pergi dan panggil para tetua. Orang ini menghancurkan pedang periku. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Han Chen sedikit marah dan berbicara lebih keras kepada M.U. Kian Xiang. Apa gunanya kedatangan sesepuh? Siapa yang berani keluar dari penghalang dan dia tidak mau masuk? Jika kamu ingin menghadapinya, setidaknya biarkan dia memasuki penghalang. M.U. Kian Xiang mendengus, sedikit tidak puas dengan perlakuan Han Chen terhadapnya berteriak. Chen Xiang tidak bergerak maju, tetapi duduk di tempat. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya bahkan jika Anda mengizinkan saya masuk, saya tidak akan masuk untuk menghindari pembunuhan. Saya akan menunggu di sini sampai orang yang lebih tua datang dan awasi mereka bagaimana kamu menghadapiku. Chen Xiang merasa bahwa dua pemuda dan pemudi di depannya pasti tumbuh di tanah suci ini dan pemahaman mereka tentang dunia luar pasti berbeda dengan orang-orang di surga. Mungkin mereka tidak tahu kalau mereka berada di tempat seperti apa, saya bahkan tidak tahu keberadaan Ji Utian. Tetapi mereka harus tahu bahwa tempat di mana mereka dibesarkan sangatlah kecil, jadi ketika M.U. Kian Xiang baru saja tiba, matanya yang indah menunjukkan semacam kegembiraan dan rasa ingin tahu. Pada saat ini, matanya yang berkedip penuh dengan kegembiraan. Dengan rasa haus yang tak ada habisnya. Untuk pengetahuan, terlihat bahwa dia mendambakan dunia luar, jadi dia menggunakan membaca pikiran dan bahkan kekuatan magis mencari ingatan jiwa orang lain untuk menghadapi Chen Xiang, tetapi dia ditemukan melalui itu. Cepat pergi, Han Chen berteriak, aku tidak bisa pergi dari sini, jangan sampai dia menyelinap masuk. Chen Xiang memang punya rencana ini, dia berencana menunggu sampai malam dan kemudian menyelinap masuk dengan tenang. Kenapa kamu tidak pergi? Aku hanya bisa mengawasinya di sini. Aku lebih kuat darimu dan pedang periku belum hancur, kata M.U. Qian Xiang dengan marah, wajahnya yang cantik dan lembut tidak lagi seperti sebelumnya. Senyuman lembut itu. Qian Xiang, kamu sudah tidak muda lagi dan kamu akan segera mengadakan upacara kedewasaan. Kemudian kamu harus menikah dan punya anak. Mengapa kamu bertengkar sepanjang hari? Seorang lelaki tua berjalan di udara, sangat terkejut. Dia segera tiba di belakang M.U. Qian Xiang dan Han Chen. Jangan menikah dengannya. Dia selalu membuatku kesal dan dia tidak menghormatiku sama sekali, M.U. Qian Xiang mendengus. HMPH, banyak sekali wanita yang ingin menikah denganku. Lebih baik kamu tidak menikah denganku agar kamu tidak bertengkar dengan wanitaku yang lain sepanjang hari. Kamu berasal dari keluarga wanita dan kamu tahu bagaimana caranya berlatih sepanjang hari. Kamu tidak perlu melakukan hal semacam ini sama sekali. Xin, yang harus kamu lakukan adalah menjaga anak-anakmu di rumah, melayani suamimu, dan mengurus pekerjaan rumah. Han Chen mencibir. Ketika Chen Xiang melihat lelaki tua itu, dia segera berdiri, Anda, lelaki tua itu, memberikan banyak tekanan padanya. Orang tua ini terlihat sangat energik, dengan kepala penuh rambut putih, tetapi dia tidak terlihat tua sama sekali, kulitnya sehalus kulit M.Yu Kian Xiang, dan sekilas bisa dilihat bahwa dia adalah barang antik. Han Chen, kamu memiliki lebih dari 10 wanita, tetapi bersama-sama mereka tidak bisa mengalahkanku. Apa gunanya? Bahkan jika seluruh keluargamu berkumpul, aku tidak takut. M.Yu Kian Xiang marah dengan kata-kata Han Chen, dan dia kehilangan Sianshu. Raut wajahnya sangat mematikan. Diam. Orang tua itu berteriak pelan, tapi telinganya seperti guntur, baik Han Chen maupun M.Yu Kian Xiang tidak berani berbicara lagi. Ketika lelaki tua itu datang ke sini, dia menatap Chen Xiang. Dia tahu bahwa orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya adalah karakter yang luar biasa, tetapi pria di depannya memiliki aura energi sejati yang sangat lemah. Meskipun terlihat seperti pemerintah kota sangat dalam, dengan tampilan yang tahan cuaca, dewasa dan mantap. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya lelaki tua itu. Meskipun dia sudah menebak jawabannya, dia masih harus memastikannya. Saya datang ke sini berdasarkan peta, saya tidak punya jalan keluar sekarang. Anda harus tahu, Chen Xiang menghela nafas. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.